Ya selamat malam dalam program tanya-jawab untuk diabet ya karena nanti untuk cancer tanggal 23 kalau nggak salah 24 24 ya dengan Pak Bawarunto tanggal 23 juga ada acara lagi gabungkan kanker tapi nanti kita akan bahas mengenai DNA karena kemarin hari Minggu saya datang di acara genomic diet dan penjelasannya menurut saya insightnya beda jelasinnya enak banget gampang banget gitu ya termasuk ada jenis-jenis DNA misalnya tentang sensitivitas terhadap rasa lapar gitu ya ini saya cerita kalau dijelasin begitu dokternya ngasih tahu kalau misalnya orang yang sensitivitas terhadap rasa laparnya tinggi jadi dikit-dikit lapar lalu dikasih disuruh intermittent fasting yang 17 jam yang 22 jam ya pasti menderita tapi ada orang yang memang sensitivitas laparnya itu rendah jadi skip breakfast makan pagi jam 12 jam 1 itu ya oke-oke aja gitu ya lalu jadi orang yang sensitivitas laparnya tinggi dikit-dikit lapar ya yang penting total jumlahnya asupan dalam satu hari itu segini gitu ya gulanya misalnya orang yang sensitif karbohidrat ya Mungkin Dr. Mira kan cuma 25 gram katanya ya tapi ada yang tidak sensitiv bisa sampai 200 miligram dengan gula yang sama dengan gula darah yang sama ujung-ujungnya itu pun dipengaruhi oleh DNA nah sudah DNA nya tidak terlalu sensitiv kayak saya bahkan bisa sampai 300 gram Dr. Mira nah satu hari 25 gram totalnya katakanlah sama-sama 300 miligram tapi orangnya tidak sensitivitas lapar skip breakfast nggak masalah nah saya ini ternyata termasuk yang sensitivitas lapar jadi kalau enggak 2 jam nggak 3 jam ngemil kayak keserupan setan kayak bete kayak aduh dunia kayak berputarnya lebih cepat atau gimana kayak ada yang aneh gitu ya jadi saya ya jam 7 sarapan jam 9 saya ngemil jam 12 saya makan siang jam 3 jam 4 saya ngemil lagi jam 6 sore saya makan tapi terakhir ya saya makan bisa 6 kali tapi total gulanya kalau sehari bisa 200 miligram ya 200 maka buah-buahan yang dimakan langsung hanya apukat yang lain di fermentasi semuanya jadi injus pro ambil vitaminnya ambil antioksidanya ambil enzimnya tidak malnutrisi tetap seger tetap sehat kemarin pakai sama malah sampai pakai alat-alat yang lain ya saya pas di Instagram saya bisa ke dokter Cynthia umur saya 44 45 pakai alat yang lain malah umur saya 35 tambah muda nah tapi kadang beda alat ya malah saya bilang waktu saya tanya sama dokternya alat yang cuma kayak timbangan ditambah dengan ada yang diangkat dipegang dia bilang oh yang diangkat dipegang itu lebih tepat oh ya sudah tapi 45 tahun nah dalam arti saya fit saya seger gak collapse gak mau nutrisi gula adalah terkendali tapi saya puasanya berbeda dengan yang lain karena saya termasuk orang yang mudah lapar jadi jam 6 sore makan terakhir itu pun saya nggak bisa langsung begitu ya jadi lepas obat pola makan pola minum pola puasa kadang kita waktu butuh waktu untuk mencari yang kita itu happy yang kita itu bahagia tapi juga gulanya terkendali ya ujung-ujungnya supaya gulanya terkendali memang ada yang kasih patut di bawah 100 kalau saya pagi sebelum makan 110 saya udah happy gitu ya biasanya HbA seharusnya 6,4 6,5 ya itu termasuk sehat juga gitu ya enggak harus 4,5 kenapa saya kasih target yang agak longgar saya itu mikirnya begini ini ngomong-ngomong soal mati ya walaupun mati di tangan Tuhan tapi misalnya saya berpikir begini kalau saya mati umur 90 umur 100 waktu udah dihape dulu saya baru 2009 berarti 36 tahun kan saya berpikir masih hidup 60 tahun lagi kalau saya lepas obat 2-3 tahun lagi lalu 57 tahun terakhir lepas obat ya oke juga lah atau jadi saya itu berpikir begitu untuk membuat kita itu enggak stres mengenai target kita pelan-pelan tapi tidak ditunda ya kita pelan-pelan tapi tidak ditunda ya dimulai dengan sekarang makan sehat tidur sehat hidup teman-teman ya tahun 2009 saya itu enggak pakai olah nafas dokter Tansutian dokter Elizabeth Sobrata makan sehat tidur sehat itu aja bisa sembuh lepas obat kok tapi adanya faktor U bah tambah deh olah nafas nah teman-teman dapat semuanya pelajarannya ya olah nafas ya deep sleep makan sehat tambah lagi dengan pelajaran-pelajaran dari dokter Mira dari Pasung Yardi menurut saya sembuh lepas obat itu kayak sebuah kepastian walaupun ya walaupun itu usahanya juga tidak mudah jadi bilang pasti bisa kalau saya cenderung berkata jadi bisa dulu tapi bisa tapi ya bisa tapi tapi hatinya apa ya kalau mau targetnya lebih cepat nih saya mau Pak empat bulan lepas obat hebat lho saya dulu target setahun aja dua tahun malah saya berpikir begitu waktu saya umur 36 karena dia petang 2009 umur saya kan masih 60-70 tahun lagi kalau 60 tahun terakhir nggak pakai obat juga okelah tiga tahun lagi lepas obat ya tapi kita satu tahun maka dimulai program menurutkan berat badan keberat berat badan ideal nah selama berat badan belum ideal ya gulanya masih fluktuatif pengcandangan gulanya masih banyak tapi begitu berat badan ideal ini dicapai hampir setahun mulai pola makan dibenerin pola tidur dibenerin bahkan waktu itu saya makan masih jam 9 malam masih makan ya itu aja bisa mengendalikan nah sekarang kembali ke cerita saya waktu kemarin saya ikut pelajaran genomic diet oh ada orang yang sensitif rasa lapar jadi kalau dikasih pelajaran puasa yang 17 jam 9 dia pasti menderita tapi kalau yang orang memang skip breakfast saja makan jam pagi makan sarapan jam 12 ya nggak masalah ya nggak masalah ya nggak masalah nah happy itu penting karena bahagia itu ya itu maksud kita nggak bahagia kayak menderita padahal selama totalnya itu sama ya gulanya bakal sama ya total karbohidratnya yang kita kendalikan nah maka saya termasuk orang yang mudah lapar jadi saya jam 7 udah pasti sarapan udah pasti ya cuma sarapannya apa telur satu atau dua butir sama kopi kacang kacang almon lima empat butir kacang mete tiga butir sekarang tambah sejak ikut webinar Pak Bawur untuk semangat lagi biji bunga matahari yang sangrai sama biji maluh juga yang sangrai bukan goreng ya terjumput udah telurnya satu dipakai daun kelor yang satu direbus udah gitu aja nggak ada karbonnya nanti baru jam 9 minum susu yang saya campur berbagai macam campur-campur susu susu almon susu diabetasol masih saya minum juga tak campur bekatul buat sarapan kedua jam 9 dan seterusnya ya jam 3 yang ngemi lagi saya masih makan pisang kepo hijau rebus saya masih makan sukun rebus saya malah belum mencoba tapi rencana mau makan lagi juga ubi ungu rebus dan gulanya tetap terpendali 110-120 pagi nah tentu teman-teman boleh target yang lebih yang lebih hebat dari saya misalnya saya mau target dua digit biar cepat hati-hati satunya dibawah enam setengah laki-laki dibawah lima setengah atau wanita dan anda termasuk orang yang saya kuasa sering nyaman-nyaman aja ya enggak masalah ya jadi sebenarnya intinya setiap orang itu unik setiap orang punya akan punya pola yang berbeda-beda nah supaya mengeksplorasinya itu aman maka bisa standar minimalnya itu bumbu tetap jalan terus sayur yang diajarkan dokter Mira sayur batangnya akar daun bunga itu kayak sayur kangkung sayur bayam boleh sayur bunga papaya berarti bunga boleh sayur terong jangan terong kan buahnya ya tapi sayur tertemakan bumbu tertemakan apalagi bumbu utama bumbu yang namanya kalau dari pelajarannya dokter Eliza Pejubrata semua bumbu antioksidan ya semua bumbu antioksidan tapi ada antioksidan kunci yaitu yang ada di kelapa ya di santan dagingnya kelapa maka santan yang ada di jahe kunyit yang ada di black pepper ya yang ada di cabai merah besar atau caini apa namanya ya nyebutnya kalau tak ada di gambar sih tapi cabai merah gede gitu ya satu lagi bukan di bumbu tapi di buah yaitu buah jam jeruk Bali kalau mau ditambah satu lagi kadang-kadang makasih manggis ya nah ini ada antioksidan kunci nggak semuanya harus ada sekarang kan kalau orang diabet kebanyakan sarapannya telor 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 kasihnya lada hitam aja sedikit aja yang namanya enzim antioksidan itu butuh hanya sedikit sekali tapi harus ada kalau enggak Anda malami guncangan dan metabolisme dalam jangka panjang nanti dampaknya bisa macam-macam jadi kayak yang namanya enzim katalis ya itu sebagai katalis jumlahnya sedikit sekali tapi harus ada maka yang namanya bumbu-bumbuan juga nggak usah sampai dijadikan minuman atau makanan misalnya kayak makan daun Afrika lalu jamunya biji mahoni ya itu boleh kayak kalau konsepnya begini yang namanya jamu-jamuan perlakukan sebagai obat jadi jangan lepas obat minum jamu sama aja suatu saat harus lepas jamu juga yang namanya biji mahoni pahitnya minta ampun ya hampir sama dengan pahitnya metformin atau janufia gitu ya maka mau makan biji mahoni targetnya ya habis 2 bulan udah nggak lagi gitu ya itu untuk darurat menurunkan gula 300-400-500 menjadi 150 di bawah 150 udah jamu-jamu lepas semuanya karena bagaimanapun juga ya tetap pasti ada pengaruhnya dalam jangka panjang ya suatu yang memang dirancang tidak untuk sebagai makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak terus-menerus ya kembali soal target ya bikin target yang namanya tuh target yang realistis ya atau target yang namanya target jadi misalnya orang berarti 100 kilo dalam tiga bulan atau dalam setahun jadi empat puluh lima puluh ya nggak kecapai malah stress ya kalau misalnya saya turun tiga kilo perbulan begitu kecapekan seneng namanya target sedikit menyimpang dari diabet tapi waktu saya punya anak nomor dua hampir nggak naik kelas atau naik kelas bersarat tak tantang dia kalau kamu bisa 15 besar komputernya di upgrade karena anak saya ini hampir nggak naik kelas karena game adiktif bisa nggak 15 besar kalau bisa nanti komputer di upgrade ya mikir bisa kenapa dia yakin bisa karena dimotivasi mau dikasih komputer yang bagus salah dia yakin bisa 15 besar karena satu kelas 17 anak itu loh jadi 501 maksudnya tiga dari bawah kemarin kan dia nomor 17 jadi ketika dia dapat 15 besar kalimat positif daripada tiga dari bawah wah dia wih bisa gitu ya semester depan 12 besar 10 besar oke singkat cerita enam tahun kemudian anak saya ranking satu dua tahun kemudian lagi menang asian sekolah safe biasa semak ke Singapura seratus orang pandai asia dikumpulkan masih sepuluh besar jadi akhirnya anak saya itu dari kelas tiga SMP sampai lulus kuliah delapan tahun sekolahnya gratis ya siswa full bayar kulahnya Rp00 bahkan asramanya gratis bahkan karena nilainya bagus banget ya bulan dibayar 1200 dollar itu berangkat dari hampir nggak naik kelas kenapa dikasih target yang yang membuat rasa ya bisa menang bisa gitu sama juga Anda punya berat badan gula darah Anda bikin target-target sendiri yang atas level supaya apa saja orang yang selalu menekankan supaya happy satu lagi cerita sebelum saya buka tanya-jawab dan juga kalau dokter-dokter mineral yang mau berbagi tapi teman-teman sudah mulai bisa bertanya ya karena kita malam ini lebih banyak Q&A supaya lebih banyak waktu untuk tanya-jawab ya satu cerita lagi ini cerita beneran ya semua cerita beneran kalau saya sampaikan ya tapi maksudnya belum lama hari apa ya lupa deh 2-3 hari lalu saya ke Bogor ke rumahnya Ibu Lydia itu bukan ke rumah ke Tan X1 ya Ibu Lydia teman saya ini pemilik generasi kedua dari Tokoroti Tan X1 di Bogor karena dia juga penggiat ekoensin dia juga ikutlah nafas dan saya udah 2-3 kali beli bibit kecombrang mati lalu dia bilang saya punya pak udah tolong disiapin dia sudah siapin 2-3 bulan yang lalu malah sama udah beranak wah saya ambil dah bibit kecombrang karena saya googling juga mantep nih bumbu yang ini antioksidannya juga lengkap sekali bahkan di WA Group Cancer tadi dibahas mengenai kecombrang nah waktu saya ketemu Ibu Lydia dia cerita dia punya paman diabetes bulannya waduh 200-300 gitu terus cucunya ulang tahun ya jadi dia ke rumah anaknya ya untuk di sana wah sekalian deh seminggu gitu namanya anak ulang tahun kan ada kue tart ada kue-kue macam-macam ya dimakan semuanya lah ya sekali-sekali katanya dalam hidup ini nabrak-nabrak gitu tapi ya agak was-was bapak kalau tes gula kan biasanya 150 ke atas ya tes nih 100 110 105 selama seminggu dia pikir saya makan nabrak-nabrak kenapa gulanya turun terus saya bilang ya kan ketemu cucu bahagia namanya bahagia hati gembira umat yang manjur berarti selama ini saya stres ya banyak orang stres tuh nggak sadar bahkan di alat pakai alat ukur stres emangnya alat-alatnya alatnya bisa nangkep sampai kemotivasi gitu ya mungkin alat-alatnya stres hanya dari frekuensi jantung tapi sampai hati yang terdalam mungkin nggak terukur gitu ya begitu dia bahagia bulannya 100-150 makannya nabrak-nabrak ini contoh cerita saja kejadian yang barusan ya berapa hari yang lalu saya jumpai jadi betapa pentingnya apa namanya hati bahagia ya Oke saya akan jawab pertanyaan yang ada dulu setelah itu nanti saya akan undang dokter Mira ya pas ada Pak Michael Sumiardi juga boleh berbagi sebentar untuk lalu jawab pertanyaan ya kebanyakan nggak ada belum ada ada satu Pak klik DNA ini punyanya siapa sih ya kalau sampai ke pemiliknya sebentar saya ada bukunya sih ya nanti aku cari indah ya pasti bukan punya saya jadi saya sebagai agen di klik DNA itu kayak asuransi kalau orang ngambil asuransi dia juga menjadi agen asuransi bisa ngajak yang lain dapat komisi gitu ya jadi saya saya pegawai juga bukan ya tapi saya gabung baru 22 Februari belum lama sih tapi saya sekarang udah nyodok menjadi empat besar ya kalau dimasuk ke websitenya lalu ada namanya letterboard gitu ya orang-orang yang disitu ada ribuan maka saya sudah sudah masuk empat besar ya teratas dan dari Februari tahun ini tahun ini tahun ini saya sudah dapat komisi 108 juta atau 104 juta sebentar saya lihat karena semuanya bisa dilihat dari HP jadi secara online kemudian dapat ada setiap orang dapat ID di go ya saya tunjukin ya oke cek komisi kelihatan enggak waduh teralusi loh ya teralusi loh ya ini ada kalau nggak kelihatan 104 juta 308 ribu ya lumayan ya itu pertanyaan soal klik DNA pemiliknya direkturnya ada sih setiap orang punya pukunya semasa nggak ngapalin yang dihapalin programnya aja sama gunanya ya belum ada pertanyaan yang berhubungan pada satu oke tersetanya dulu dapat jalan lupa jalan usia saya 59 sama ya saya minggu depan selesai 459 bulan depan September masuk ke 60 saya ya berat badan 45 tinggi 155 ya oke tapi A1C 5,3 bagus ya tapi A1C 5,3 udah kategori normal malah gula darah puasa antara 110 150 pertanyaan saya gula darah saya sering drop omala jadi sering drop ya kalau untuk sering drop ah sati-hati ya karena kan malah nggak boleh nggak boleh puasa kalau lama harus dijaga kalau orang ada yang eh udah mulai eh hipokrimia ya ngedrop berarti malah perlu kemana pergi bawa tergantung ya ini dropnya itu kalau kayak misalnya dokter Mira kan ya juga tak lihat gulanya sampai 40 60 tapi dia nggak lemes kenapa karena tubuhnya sudah bisa pandai membakar energi dari keton ya tapi kalau gulanya drop kalah 80 60 lalu lemesnya minta ampun metabolisme lemaknya yang perlu di cek ya apakah termasuk metabolisme lemaknya bagus apa tidak kalau kalau tes DNA ketahuan tuh ya apakah orang itu metabolisme lemaknya bagus apa tidak kalau orang yang metabolisme lemaknya bagus itu sebenarnya diet Keto itu cocok tapi harus Keto yang seperti ya saya tekankan Keto yang diajarkan dokter Mira Lingkong yaitu KFLS makan sayur dan bumbu karbohidratnya hampir nol sehari cuma 25 miligram ya atau mungkin biar dokter Mira yang jawab ya dengan gula yang cuma 60 50 tapi nggak lemes nah masalah drop ini ya nanti biar eh dokter Mira dokter boleh masuk bu eh untuk menjawab saya bacakan pertanyaan atau sambil nunggu eh eh saya tambah yang sama ngedrop ya kalau ngedropnya tapi ngedropnya tapi gelieng dengan gula darah 100 atau bawah 80 ngedropnya tapi ya memang harus kalau kata-kata pada ibu saya ya ibu saya juga ngedrop ini jangan dulu diangkat ya soalnya aku lagi lagi sumiting lagi rapat ya ya kalau ngedropnya kalau ngedrop gula tapi nggak ngeliheng nggak pusing apa berarti metabolisme lemaknya bagus metabolisme lemak itu berarti bisa membakar energi dari gula rendah tapi nggak ada masalah dengan hidupnya itu nggak apa-apa tapi kalau ngeliheng pusing kayak ibu saya dulu kalau ngedrop kayak pinggisan kayak mau semaput orang jawa bilang ya dia kemana pergi malah bawa permen jadi kalau ngedrop dia kunyah permen gitu ya oke kasus pradiabet perlu tindakan apa nah orang diabet jadi kan levelnya lain-lain ya ada diabet ada pradiabet biasanya kalau pradiabet itu dengan atur pola makan aja nggak usah minum obat cepet tuh gampang turunnya kalau nanti pola makan low-carbo ya pola makan low-carbo jam 6 jam 7 makan terakhir ya soal sarapan mau jam 7 mau jam 9 mau jam 12 kalau bagi saya tergantung kalau anda itu happy nyaman ya sarapan jam 12 itu nggak kayak orang kesurupan istilah saya itu nggak kayak orang kesurupan ada kan yang ya saya termasuk orang yang kalau lapar itu kayak kesurupan kayak setannya dateng kalau habis makan begini kan enak ceria ketawa ketawa kalau lapar jangan dekat-dekat Pak Jarot ya kalau ada orangnya seperti saya gitu ya ya sudah jam 7 aja sarapan gitu ya tapi kalau nggak ya jam jadi kalau yang prediabet itu lebih gampang mengatasinya dengan mengatur pola makan yang low-carbo aja saya punya adik gampang saya diabet kalau adik saya itu pradiabet tapi karena pengaruh pikiran dan perasaan sempat sampai 400 tapi HP saat satunya masih cukup rendah tapi kadang-kadang fluktuatif 400 itu ngasih makannya hanya dikurangi nasi bakmi roti yang buah masih semuanya dimakan pisang apel dimakan semuanya olah nafas udah kemarin saya juga baru dari Bogor ke rumah adik saya enggak saya udah nggak minum obat ya gulanya ya 110 wih hebat loh karena dia pernah diabet ya Pak kalau anemia bisa sembuh dengan olah nafas nggak anemia 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 kan kurang gisi makanan yang bergisi dong tapi kalau kalau kekurangan darah atau aritmia ya kalau aritmia jadi datu nggak teratur bisa kalau untuk apa namanya kekurangan hemoglobin bisa aritmia bisa kalau anemia dalam arti anemia kurang gisi ya aja sayur buah lengkap ya dokter Mira punya grup WA khusus diabet ya grup kita ini ya grup diabet 123 dokter Mira ada di situ Pak Sunyarji ada di situ dan menjadi mentor dan menjawab pertanyaan ya gula puasa 108 menurut saya ya kalau bisa dibawah 100 kalau 108 masih masuk kalau bagi saya ya ini standar saya kan cukup agak longgar gitu ya harus nanya udah happy ya Pak suami saya umur 47 tahun ada penyumbatan di pembuluh jantung juga ada diabet tapi asensi 8, cukup tinggi berarti ya apa bisa ikut nafas bisa ya justru justru olah nafas untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ya supaya diabetnya sembuh ya masalah jantung juga bisa selesai yang penting waktu olah nafas kalau memang masalah jantungnya cukup parah beli oximeter supaya terdeteksi denyut jantungnya yang penting dijaga jangan sampai lebih dari 105 itu aja ya kalau nggak ada masalah dengan denyut jantung walaupun ada sakit jantung tapi denyut jantungnya nggak melonjak lebih dari 105 saat duduk kalau berjalan nggak masalah 105 lari 110 nggak masalah ya itu aman ya saya isya usia 61 tahun gula darah 300-an 8, pola makan saya bagus mohon infonya kadang gemeteran kalau gula 300 cukup tinggi ya nah gini kalau standar di berbagai komunitas diabet untuk lepas obat itu kalau sudah saya bilang di bawah 120 kalau gulanya masih 200 ke atas obatnya jalan terus saja ya obat diabetnya minum terus tapi pola hidupnya dibetulin tidurnya bisa deep sleep olah nafas diet low karbo supaya nanti dengan dengan sama-sama minum dari 300-an 200-an 150-an masih tetap terus minum 120 baru ya mulai lepas obatnya dikit-dikit kalau masih tinggi jangan coba-coba lepas obat kalau gulanya tinggi itu berbahaya jika ya kolesterolnya tinggi selama aku tapi nggak bisa dijaminkan misalnya selalu apa gulanya selalu rendah apalagi gulanya masih tinggi kalau gulanya masih tinggi kan relatif kental darahnya darahnya kental ketemu kolesterol nah bisa membuat plak ketemu asam urat bisa terjadi kristalnya gula-gula yang tinggi itu yang bahaya gulanya masih 300-an bahkan bukan gerakutus ya standar saya itu di atas 150 obatnya jalan terus saja sekali lagi jangan buru-buru lepas obat ya kalau nanti gulanya udah sering di bawah 120 di bawah 100 dan gemeteran gemeternya karena gula rendah berarti metabolisme lemaknya belum terbentuk kan butuh waktu untuk ganti mesin ke mesin solar ya kalau dokter Mira udah siap mungkin saya mau minta dokter Mira berbagi gimana turun mesin siap pak siap oke kan dokter Mira ini makan diet karbonya luar biasa ketatnya bertahun-tahun gitu ya kalau saya gula 2 digit aja cari durian caranya cari metil folate selanjutnya carinya begitu gak cari durian cari metil folate gitu metil folate kan antioksidan yang bagus banget gitu jadi kalau saya gula 200 tiba di bawah 100 sudah deh mulai cari-cari yang enak-enak ya dokter Mira silahkan selamat malam ibu-ibu terima kasih pak Jarod kesempatannya sekedar mereview lagi apa yang sudah pernah saya ceritakan ya pak bahwa saya mengikuti KFLS itu pertama karena gula darah saya tinggi kedua ibu saya itu meninggal karena diabetes waktu itu dia nyuntik tapi bukan karena penyakit jadi komplikasinya begini pak mama tuh gak ada dia gak ada komplikasi tapi waktu dia nyuntik mungkin kebanyakan atau apa akhirnya dia meninggal karena gulanya cuma 30 uruh jadi betul jadi dia sudah dua sudah dua kali punya serangan begitu jadi kita tuh selalu menyediakan teh manis di samping tempat tidurnya tapi kadang-kadang dia sempat ambil kadang-kadang tidak sempat nah kalau tidak sempat itu terus gak ada orang di rumah ya dia gak bisa ngambil kan pak gak bisa minum gitu karena kalau kita kekurangan gula itu yang paling cepat itu bukan makanan tapi minuman jadi orang lain suka bilang makan permen aja tapi salah sebenarnya minum teh manis itu atau sesuatu yang manis itu cepat mama saya tuh pernah satu kali serangan begitu terus sama keponakan saya anaknya adik saya tuh dikasih Coca-Cola mulutnya pak betul jadi langsung sadar gitu betul jadi langsung sadar nah itu concern saya karena saya pernah melihat di depan mata saya ya jadi saya itu concern saya saya berpikir kalau saya nyuntik terus karena awal saya gula diabet itu kan saya disuruh dokter untuk suntik gak minum obat jadi saya bilang waduh saya alamat seperti mama saya nih bukan saya takut meninggalnya tapi kalau meninggal kayak begitu menurut saya meninggal bodoh gitu pak jadi ya orang pasti semua akan meninggal kan cuma maksudnya kalau menurut itu mungkin belum waktunya tapi karena gulanya sudah rendah ya mau gak mau harus terima nasib kan jadi saya kenapa saya ikut ke AFLS karena menurut saya jalan saya cuma cuma melalui ke AFLS bisa maintain gula darah saya itu sebabnya banyak teman-teman yang bilang lu kok itu ketat banget ya katanya lu kok bisa menjaga 4 tahun itu gak pernah kepengen mau makan kepengen mau apa padahal dulu pak waduh itu hobi makan saya tuh waduh gimana ya saya beratnya 114 itu terakhir pak jadi jangan ditanya hobi makan itu kayak apa gitu pagi-pagi bangun udah ketemu bibi pasti udah masakin roti roti bakar udah ada meses tuh meses sele walaupun dicari lah apa namanya selenya 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 yang apa namanya yang produk dari apa namanya yang membuat selenya bagus untuk diabet atau itu pakai itu sih pak cuma tetap aja menurut saya gula tetap tinggi nah waktu ketahuan saya gulanya 400 pak wow HbA1 saya 9,5 oke dalam waktu nah waktu itu dokter saya ketemu dokter dokter bilang coba kamu cek HbA1 HbA1c kamu setiap bulan jadi gak 3 bulan tapi setiap bulan karena untuk melihat pola makannya pola makannya kita sudah on the track atau belum nah itu sebabnya saya waktu pertama kali ikut keto saya cek laboratorium saya cek HbA1c itu 9,5 satu bulan kemudian saya cek HbA1c saya jadi 6,5 jadi menurut saya saya sudah on the track mengikuti pola makan seperti ini dan sekarang HbA1c saya itu paling tinggi 4,2 dan saya apa ya pak ada kepuasan sendiri kalau gula darah saya itu 2 digit saya berusaha banget saya gak mau kayak Pak Jarod bilang kan Bapak 110 aja udah seneng saya kalau udah 110 aduh pasti panik gak mau saya pak dan itu kadang-kadang suka muncul pada waktu hari Senin 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 itu kenapa pak karena Senin itu saya pulang dari Jakarta habis praktek dari Jakarta itu start tadi Bintaro itu jam setengah 12 malem jadi saya sampai di rumah saya di Cianjur itu jam 2 jadi Bapak bayangin saya bangun besok pagi kan jadi gak cukup waktu tidur saya jadi waktu tidur saya itu nah dia suka naik tuh gula darah saya bisa 99 101 walaupun jarang 101 99 gak paling sering saya udah deg-degan kalau saya gitu gitu jadi pulang dari kantor itu saya langsung makan abis itu tidur langsung tidur Pak nah kayak tadi malem pulang sampai di Cianjur itu karena saya start dari Jakarta itu setengah setengah 1 saya sampai di Cianjur jam 4 jam 4 pagi saya tidur bunyi alarm Pak jam 12 karena saya mau zoom malam kan jadi saya gak bisa pulang makan langsung tidur gitu apa namanya tadi pagi jam 4 saya tidur saya bangun jam setengah 12 pagi Pak eh setengah 12 siang untuk kompensasi kebutuhan tidur saya gitu kalau Pak Michael bilang orang mati itu kalau tidur segitu banyak katanya ibu dokter ibu dokter saya potong dulu kalau temen-temen ya temen-temen nanti soal diet ketonya ibu dokter Mira itu nanti yang seperti yang dipos di grup bagi yang baru ya itu makan sayur dan makan bumbu ya jadi supaya gak salah pengertian nah yang menjadi pertanyaan waktu sekarang dokter Mira gulanya atau mungkin awal-awal dulu gulanya sampai mulai dari dari tiga ratusan kan lalu 90 80 70 itu lemes gak seperti temen-temen yang lain kan ngaramin itu ketika angka di 60 70 kan dianggap ngedrop dan lemes geli yang kalau dokter Mira gimana enggak Pak enggak pernah jadi saya enggak pernah lemes kenapa karena saya minum VCO jadi saya minum MCT oil yang awal-awal saya minum MCT oil orang kalau makan MCT oil satu sendok kalau saya sampai 4 sendok 4 sendok terus saya minum Omega 3 saya minum masih minum VCO jadi pentingnya minum lemak atau minyak yang baik waktu kita memulai keto memulai KFLS karena dia membuat kita enggak ketagihan dan kita enggak kekurangan enggak apa ya orang bilang kayak ketagihan ya Pak kalau kita kekurangan energi ya karena kan lemak jadi energi ya ya jadi supaya ketika gulanya drop enggak lemes maka harus diganti sumber energi dari lemak nah lemaknya enggak boleh lemak yang baik apoket betul 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 santan yang tidak dipanasi minyak ikan oke oke jadi betul Pak jadi saya makan itu Pak jadi ya kebetulan karena saya dokter jadi sebelum mulai itu saya belajar dulu masuk akal enggak ini menurut ilmu saya masuk akal enggak ini gitu ternyata setelah saya telah ah dalam dalam ilmu yang saya punya gitu masuk akal jadi saya melakukan itu terus dengan didasarkan pengetahuan yang saya punya Pak jadi bukan sekedar ikut keto tapi saya belajar dulu satu minggu saya observe untuk saya ikut ini atau enggak gitu saya enggak punya saudara atau apa yang sebelumnya ikut seperti ini jadi saya ngikut dia yang yang ini saya apa namanya browsing sendiri saya browsing sendiri saya dapat itu dan kebetulan saya kenal sama Mas Tio Mas Tio itu kalau di KFLS itu Mas Aris tahu kita itu bilang suhu dia itu yang menemukan pola makan yang seperti ini walaupun pola makan seperti ini tapi dia menggabungkan ketoh dan apa namanya dan jadi intermittent fasting dan North Cups karena anaknya itu sakit lahir anaknya nggak bisa bergerak hanya tidur di tempat tidur dan dia belajar pola makan ini untuk membuat mielin lapisan saraf buat anaknya nah ternyata itu bisa membantu banyak orang terutama seperti Bapak tahu mungkin keton itu sangat disuka oleh otak oleh ginjal oleh jantung dan oleh organ-organ tubuh yang penting itu sebabnya saya masuk akal dong ya berarti orang stroke gagal ginjal itu sangat perlu seperti ini nah seperti kasus yang Bapak tadi bilang kalau dia kekurangan gula langsung gemeteran itu gimana kalau saya mengajurkan ikut KFLS karena dia sudah tidak menggunakan karbohidrat sebagai fuel dia tapi dia menggunakan lemak sedangkan lemak kan di kita banyak Pak pipi apa lengan paha perut pantat banyak itu lemaknya itu Pak jadi saya sih mengikuti ini pertama saya observe dulu itu sebabnya kalau teman-teman tanya dokter saya boleh ikut ini nggak ya pilihan ada di kita jangan di saya gitu saya cuma memaparkan bahwa ini kegunaannya pula makannya seperti ini dan apa namanya di saya itu keuntungannya ini ini tapi pilihan tetap saya nggak pernah menganjurkan saya tetap bilang pilihan ada di ibu karena saya tahu satu bulan pertama itu susah Pak orang ngomongin pizza hut saya bisa ngomel-ngomel ngomongin bakmi GM saya bisa ngomel-ngomel Bu dokter kan kalau tadi diet keto Bu dokter bilang jangan takut kalau lemes karena kita banyak-banyak ada di pipi ada di pantat dan lain-lain itu kata Bu dokter overweight 117 kilo betul 114 Pak nah sekarang udah 67 pertanyaannya gimana kalau sekarang ini bukan overweight teman-teman ini udah gulanya tinggi badannya krempeng kurus kering udah badan-badan turun sudah malah ke bablas nah lalu lemaknya dari mana dong itu badan-badan lemaknya lemaknya dari lemak baik Pak yang kita makan misalnya Omega 3, Omega V3, VCO dan lemak itu nggak akan nggak akan abis dalam tubuh kita karena jurnal juga mengatakan bahwa apa namanya karbohidrat itu makronutrien yang non-esensial jadi sesuatu yang tidak perlu sebenarnya walaupun dia makronutrien jadi begini kalau misalnya orang yang kurus bahkan berat-beratnya cenderung di bawah sudah di bawah ideal maka dia harus betul-betul makan lemak baik yang jumlahnya cukup untuk energi hari itu betul itu sebabnya kalau orang kurus Pak kalau orang kurus pada KFLS dianjurkan untuk makan minum minum kaldu jadi dia dianjurkan minum kaldu minum VCO minum MCT oil pokoknya lemak-lemak baik termasuk kaldu karena kalau nggak kan bisa lemes karena gimana nggak lemes karbonnya dikurangi lemaknya kurang energi dari makan betul itu Pak sekarang ada pertanyaan buat Ibu Mira nih dari Ibu Heni ya pertanyaan ke Bu Mira saya pernah keto 2017 dan sempat turun berat badan 16 kg dalam waktu 4 bulan 82 jadi 66 lalu meneruskan dengan low carb dan sampai 2019 bisa stabil antara 68-69 setelah ada covid jadi kurang khawatir karena makannya jadi kacau sudah berusaha mulai lagi tapi malah merasa kufang fit sebaiknya gimana nah ini mungkin juga sekali lagi diluruskan ya keto yang dokter Mira lakukan adalah keto KFLS tetap makan sayur dan makan bumbu nah saya nggak tahu yang Ibu Heni lakukan 2017 itu keto yang mana tapi sejak covid lalu mulai kacau lagi makannya nah sekarang gimana ya cara sebaiknya ini mungkin juga untuk informasi buat teman-teman Mbak Ibu sekalian bahwa jangan sampai kita waktu jaman covid begini makan jadi berantakan Pak terutama makan apa karena covid itu seneng sama karbo jadi covid itu sebenarnya mirip dengan kanker ya Pak jadi kalau kita makan karbo justru itu makanannya dia untuk berkembang untuk membelah diri itu justru jadi lebih banyak waktu kita makan karbo itu sebabnya kalau di kami di KFLS itu kalau kita sakit kita covid untuk menghindari keparahan ya Pak bukan menghindari covid menghindari keparahan itu dianjurkan untuk mingkem mingkem artinya puasa terus merem merem artinya tidur tidur itu juga tidak makan lho Pak kan nggak ada orang tidur sambil makan yang ketiga rileks jadi di kami di keto itu kita punya WA grup isinya tenaga medis semua kami setuju dengan itu Pak bahwa untuk menghindari keparahan artinya pemakaian ventilator sampai kita bisa nggak sadar atau menghindari badai sitokin itu kita perlu melakukan tiga itu merem, mingkem, dan rileks jadi kalau kalau dia mau mau mengikuti KFLS lagi gimana caranya ya mulai aja start dengan intermittent fasting nor carbs seperti itu aja Pak oke teman-teman ada yang bertanya soal kanker kanker dibahasnya tanggal 23 ya biar fokus hari ini kita diabet saja ya jangan melebar ke kanker ya apakah karbo bisa diganti dengan oatmeal oke saya jawab dulu yang ini ini kemarin Pak Waworontu seminar mengenai karbohidrat untuk diabetes ya teman-teman bisa menyimak ulang webinar bersama Pak Waworontu yang judulnya protein dan karbohidrat untuk diabetes nah dia bahas oatmeal kalau oatmealnya itu yang original masih oatmeal full itu indeks glycemicnya hanya sekitar 60 50 nasi 71 tapi kalau oatmeal yang siap dimakan yang cuma tinggal dikasih air panas diaduk-aduk siap makan itu 81 justru indeks gulanya lebih tinggi daripada nasi jadi kalau mau makan oatmeal itu yang istilahnya itu yang harus direbus dulu yang masih raw jadi dia masih berubah biji yang utuh kalau yang udah siap saji itu sebenarnya boong istilahnya Pak Waworontu boong karena itu indeks glycemicnya tinggi loh 81 jadi menurut saya saya setuju dengan Pak Waworontu jangan minum oatmeal yang siap saji kalau mau yang ngambil yang masih full green itu bisa disimak ulang di webinarnya Pak Waworontu karena dia kasih contoh gambarnya walaupun mereknya disamarkan tapi Anda bisa melihat mana yang dimaksud yang IG-nya rendah mana yang tinggi oke ini ada pertanyaan tapi dosis minum VCO sehari berapa sendok ya Bu mungkin Bu Dr. Mira bisa perjelas untuk dosis bagi orang KFLS saya yakin beda dengan dosis yang umum karena kalau saya ikut webinar kesehatan yang secara umum maka dikatakan minyak itu hanya 5 sendok tapi saya yakin Dr. Mira gak 5 sendok pasti lebih iya bener Pak waktu pertama itu karena saya gemuk saya gak terlalu banyak tapi setelah sekarang saya justru banyak VCO itu eh VCO Omega 3 itu karena dia kapsul jadi saya gak terlalu suka VCO karena dia minum minumnya saya enek ya Pak jadi saya suka Omega 3 atau MCT oil jadi Omega 3 itu saya minum 3 pagi 3 siang 3 malam cuma harus harus hati-hati saya cuma sepertiganya saya cuma satu satu jadi tiga 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 cuma harus hati-hati pada orang-orang yang menggunakan pengencer darah karena efek samping dari Omega 3 itu mengencerkan darah jadi saya minum tinggi Omega 3 itu juga saya gak minum obat sama sekali gak minum obat apa-apa kalau dulu saya masih banyak obat jatuh obat apa lebih bagus dibuang pengencer darahnya itu kan obat betul VCO kan makanan bukan obat iya VCO atau Omega 3 itu makanan dan dia punya efek samping mengencerkan darah jadi itu harus hati-hati pada orang makan Omega 3 terus minum apa klopidogrel kardioaspirin aspilet gitu-gitu harus hati-hati berarti kalau tadi Omega 3 nya tiga kapsul tiga kapsul itu udah lebih dari dikatakanlah satu kapsul itu dua kapsul satu sendok makan berarti udah hampir enam sendok totalnya belum lagi apukatnya sehari berapa? betul sehari dua pak sehari dua itu udah minyak lagi lalu selain ini ikan kapsul sama apukat ada sumber minyak apa lagi yang ibu makan? sudah itu aja ya kalau untuk saat ini ya saya cukup minum seperti itu karena dari makanan kan ada pasti ada lemaknya ya pak kayak misalnya saya minum hari dua saya minum kopi pakai santan oke itu yang bikin laper tuh betul betul jadi saya kalau sarapan pagi itu orang makan nasi saya kan memindahkan sarapan itu di jam 12 jadi pagi itu saya satu cangkir kopi ditambah santan itu 70 gram santan santan peres ya? santan karah pak eh santan kair yang sudah sedia yang yang sudah bisa dipakai itu saya nanti lapar itu ya kayak tadi saya pulang jam setengah tujuh baru lapar itu saya masih masak dulu lagi pak santannya nggak dipanasin kan ya? ya waktu bikin kopi kan pak air panas iya lalu tambah santan aja gitu? tambah santan aja tinggal diaduk terus saya minum oh jadi jam tujuh pagi kayak sarapannya eh sarapannya jam 12 tapi pagi jam tujuh minum itu gitu ya? minum itu minum itu nah mungkin mungkin saya boleh sampaikan pak perbedaan keto dan KFLS ya kalau keto itu KFLS juga singkatan kan K nya itu keto ya kalau keto yang murni keto yang dulu saya dulu waktu mahasiswa belajar itu tidak ada puasa pak tidak ada intermittent nya tidak ada intermittent fasting nya dia hanya pola makannya yang tidak karbohidrat tapi protein dan lemak itu tinggi nah pada yang saya ikutin KFLS itu ada intermittent ada intermittent fasting dan no carbs saya sih berusaha saya sudah sampai tahap kan tinggal maintenance tapi saya berusaha selalu makan karbo itu hanya mengizinkan tubuh saya makan karbo itu 15 gram pak jadi saya menganggap 15 gram itu ada di bumbu jadi bawang merah bawang putih terus apalagi ya saya suka makan tomat saya suka makan ya saya makan sayur pak saya makan tomat tiap hari saya mesti ada tomat satu tetimun satu oh oke persidakarbonnya dikit-dikit lah iya makanya itu saya enggak enggak coba di tempat lain karena saya pikir dari tomat sama ketimun mungkin udah ada walaupun jumlahnya sedikit iya karena timun tomat ada antioksidannya ada anti kankernya iya betul oke iya saya hobi banget tuh minum makan tomat apalagi kalau laki-laki harus punya wajib tuh buat anti prostat iya oke saya lanjutkan baca lagi pak apakah pasien diabet pengguna insulin bisa berhenti menggunakannya karena ada yang bilang kalau sudah pakai insulin harus dipakai seumur hidup saya contoh pak itu contohnya dokter mirala pas insulin iya betul iya saya dulu sebelum makan saya sebelum makan mesti nyuntik novorapid kemudian malam saya suntik lantus jadi sehari empat kali nyuntik pak bisa lepas pak arismurandar juga lepas insulin lepas obat iya lepas selama gulanya bisa turun di bawah dua digit atau kalau dari target saya cuma di bawah seratus target saya kalau seratus dua puluh saatnya melepas sebagian jadi misalnya dulunya obat saya kan sehari dulu empat putir saya pernah saya sering cerita empat putir saya itu satu pagi metformin seribu miligram merek glukopak yang ada time release ya tapi isinya kan metformin pagi seribu gram sama glimeperit empat miligram malam saya januvia janumet isinya januvia dan glimeperit tapi saya ngambil januvianya itu lima puluh miligram kan ada dua lima lima puluh ada seratus lima puluh lalu sama malam sama glukopak lagi berarti metformin seribu miligram nah ini masing-masing kita pecah dua gitu lalu gulanya mulai dikendalikan begitu di bawah seratus dua puluh dikuranginya hanya sepak empat dipecah dua di delapan kan dibuang satu gitu ya gulanya naik turun lagi bisa di bawah seratus sepuluh konsisten tiap minggu hampir dua minggu di bawah seratus sepuluh lepas satu lagi tapi masih empat macam terus jadi pelan-pelan ya sampai tiga empat bulan lima bulan baru bisa lepas total enggak juga karena kalau saya dua digit makan apa nabrak kadang ngalami nabrak kebebelas naik 130 minum obat lagi gitu tapi saya santai saya orang itu gak stress gak sedih ya tinggi obatin aja gampang durian enak bisa goreng juga enak tapi sekarang saya gak bisa goreng bisa rebus jadi saya pasti nabraknya tapi saya gak mau nabrak bakmi roti nasi itu hanya kabinat murni ngapain ditabrak mangga ada antioksidan yang bagus manggis orang kanker aja yang disembuhin pakai makan manggis terus-terusan sembuh berarti antioksidan kan tinggi sekali saya memang bukan kanker tapi kan saya butuh antioksidan jadi kalau manggis tapi kadang kalau makan manggis sama kulit bagian dalamnya gitu ya jadi kalau saya 100 itu berani nabrak-nabrak ketika nabraknya kebab-nabrak ya minum obat lagi saya gak merasa berdosa minum obat maling itu dosa bohong itu dosa jadi gaya saya ini gaya yang saya itu santai lah gitu ya tapi ujungnya jelas kalau udah begini terus konsisten lama-lama makin jarang makan obatnya dari makan obat empat butir dipecah jadi dua jadi anggap aja delapan lalu berkurang-berkurang berkurang-berkurang masih empat macam tapi udah masing-masing separoh gitu ya lalu akhirnya berkurang lagi berkurang lagi tinggal bener-bener seper dibanding dulu udah tinggal seperempat ini masih saya pertahankan terus yang penting gulanya stabil ya kalau mau dietnya gak seketat ibu dokter Mira kayak saya masih ya happy-happy itu pilihan ya tapi menurut saya sama obat dan insulin itu perlakuannya sama kalau misalnya gulanya udah dibawah 100 ya ngapain suntik insulin gitu ya tapi kalau gulanya masih di atas 120 jangan suntik dulu terus ya sampai nanti akhirnya lama-lama kita tuh bener-bener mengendalikan maka tiap hari harus dirajin ngetes ya oke kita lanjutkan lagi MCT itu apa ya bu tadi disebutkan minyak bu Mira ngebut MCT VCO kan virgin coconut oil minyak kelapa murni ya VCO lalu olive oil tadi mungkin ngebutnya VCO atau MCT ya bu ya MCT itu minyak namanya medium medium chain straight jadi itu biasanya kita suka beli di toko obat toko-toko obat-obat vitamin tuh kalau ada ya di apa namanya di mall-mall kan suka ada kita tinggal beli MCT oil di situ MCT oil di situ iya atau beli di apa namanya di online sekarang apotek juga ada betul betul namanya medium chain chain itu rantai jadi T nya trade pak wah boleh juga tuh coba-coba ya karena orang lain yang udah sukses perlu ikutin siapa tau bisa 2 digit ya saya happy dengan 100 ya kalau 90 seneng banget karena begitu seneng banget eh kalau 90 seneng banget kenapa? dari durian durian banyak sekarang pak ya oke lanjutkan lagi dokter Mira saya sekarang minum plafik satu kali sehari siang setelah makan siang paste oil satu kali siang satu kali malem kurang kali ya gimana menurut ibu dokter apakah harus dihentikan plafiknya yang paste oilnya satu kali siang sama satu kali malem ya paste oil juga saya pagi cuma satu siang satu malem satu berdokter tiga 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 wah kayaknya perlu dua dua nih saya nih tapi ini plafik apa perlu dihentikan gak tau di bulannya berapa dia plafiks itu untuk pengencer darah pak oh oke jadi plafiks itu pada orang-orang yang minum pengencer darah terus sakit banyak plafiks itu bagus gitu dilihat aja sekarang ibu minum ibu atau bapak itu yang minum plafiks terus minum omega 3 ada perdarahan gak? misalnya sikat gigi terus ada perdarahan ya berarti omega 3 nya dikurangin atau plafiknya yang di stop gitu pak itu sih kalau menurut saya ya mah plafiknya aja di stop tambah minyaknya plafik bukan makanan minyak ikan omega 3 makanan mendingan mengganti obat makanan gitu betul saya setuju itu pak ini ada pertanyaan saya jawab deh minum kopi dicampur kefir saya gak kebayang rasanya gimana iya marah gak enak pak asem atau iya kopi asem kefir asemnya minta ampun jadi kalau mau menyampur misalnya kopi dengan santan tadi masuk akal sih santan kan gurih ya harusnya asemnya pasti berkurang deh asemnya kopi karena santan kan gurih jadi kalau dia minum kalau mau kefir campurnya itu campur makan pagi makan siang makan malam makan siang makan lima sendok kefir atau begini waktu makan siang makan malam minum kefir atau jus bro kan banyak orang tuh gak tahan asem itu diencerkan dua kali aja udah asemnya asemnya berkurang banyak jadi misalnya mau minum segelas dikasih air segelas lalu jadi dua gelas itu diminum ya bersama dengan makan karena kalau diminum bersama makan itu mengurangi kerja lambung dalam produksi asam lambung ya kan waktu makan jam makan itu lambung itu akan mengeluarkan asam lambung targetnya pH nya 285 supaya patogen mati nah kalau kita minum air alkali satu jam sepuluh makan satu jam sudah makan karena minuman yang diminum tidak bersamaan dengan makanan itu proses diserap tubuhnya beda jalur tapi kalau bersama dengan makanan maka lambung akan membuat 2,85 nah kalau minum air alkali lalu lambungnya pas bercampur makanan pH nya malah jadi 7 atau 8 lambungnya kan produksi asam lambung banyak banget maka ada yang begah nah tapi kalau kita minum kefir atau juspro bersamaan dengan makan ini dicampur jadi satu mungkin jadi 5 atau 4 nah lambungnya bikin produksi asam lambung gak banyak-banyak untuk mencapai 2,85 itu alasan kenapa saya selalu menyarankan minumlah kefir dan juspro bersamaan dengan makanan gak tahan asamnya jangan dikasih gula dikasihnya air diencerin pakai air itu cara yang paling enak ya kalau kopi dicampur kefir aku gak kebayang saya kalau minum juspro atau kefir itu Pak selalu di jendela makan oke kenapa karena saya suka nambah stevia oh ya itu juga bagus ya tambah stevia so farbo tapi manis betul iya jadi saya pakai stevia tetes 2 tetes atau stevia bubuk atau eritrol itu saya pakai untuk membuat rasanya itu lebih nikmat untuk dinikmati gitu Pak oke saya tanya jawab ini juga apa beda minum VCO dengan olive oil sama-sama minyak baik VCO virgin coconut oil dari kelapa olive oil dari minyak saitun kalau saya mencomot lagi pendapatnya Pak mau runtuh ya atau juga pendapat ya orang-orang yang biasa mengajarkan keselarasan dengan alam selamatnya begini kalau anda orang Indonesia orang Asia tinggal di Papua lah ngapain kita import VCO dari Arab dari Israel dari Eropa ya minum aja VCO tapi kalau kita pas pergi jalan-jalan ke Eropa ya nggak apa-apa juga tapi sebenarnya dari alam kembali alam dari tanah kembali tanah kita makan cari antioksidan nggak perlu blueberry yang impor beli apa namanya buah ceplukan atau kerson atau stroberi yang ditanam di puncak tanahnya tanah bukan soal nasionalis tanah Indonesia ya tapi kita itu ada keselarasan dengan alam jadi sebenarnya yang terbaik itu adalah yang memang diproduksi di mana kita tinggal itu kalau kita pakai ilmu keselarasan alam tapi kalau anda misalnya ya tinggal di Jakarta di kota besar cari VCO di sini gampang kok pak gitu ya nggak apa-apa juga sama-sama satu kelompok senis sama-sama lemak yang baik lemak baik jadi mana yang lebih bagus sama-sama bagusnya ya sama-sama bagusnya dokter Mira apakah saya apa saja yang boleh dimakan dalam program KFLS oke ini udah dijelasin ya tapi iya pak sebenarnya ada di YouTube yang rekaman dari itu ya pak jadi kalau dimakan sih yang penting no cups aja jadi apa yang dimakan ya itu yang dimakan yang tidak ada karbohidratnya pokoknya nggak makan nasi nggak makan bakmi nggak makan roti nggak makan kentang nggak makan pisang kalau buah ya dibikin jus pro dulu kalau sayur kan sayur yang daun daun dan bunga masih boleh ya daun batang dan bunga pak ya jadi sayur bayom sayur kangkung sayur bunga papaya sayur terong jangan 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 waited kortel wortel itu boleh tapi dalam dosis kecil jadi kalau menur saya ya udah skip aja karena terlalu kalau orang mu nadu bilang nanti cuma bikin tai gigi pak sayur toge boleh boleh daun bawang boleh lala-lala panaja itu daun semuanya lala pan epan itu anti oksidan tinggi juga kan enzim. Jadi kalau sayur dimasak, enzimnya rusak. Buah matang, banyak bulanya, banyak vitamin, buah mentah, banyak enzim. Tapi kalau kita nggak makan buah, udah. Lalaban. Semua pucuk-pucuk tanaman itu enzimnya tinggi, zat pertumbuhannya tinggi, termasuk toge. Kan toge kan baru tumbuh, menjadi tanaman, nah itu bagus. Jadi sayur yang dihindari, semua sayur yang berupa buah. Buah dan umbi, Pak. Umbian, itu kalau kita bicara KFLS. Dan saya mengendorse KFLS itu karena masih ada unsur sayur dan bumbu. Dari ilmu saya ini, saya kuliahnya teknologi pangan. Jadi belajar gisi. Maka waktu saya ditawarkan program diet keto, nggak makan sayur, nggak makan bumbu, nggak masuk otak saya. Nggak masuk otak saya, saya nggak bisa terima. Apalagi berjumpa kasus. Kasus yang paling jelas itu ya Pak Bawar Untuk. 25 tahun lalu diabetes. Diet keto yang nggak makan sayur bumbu. Sembuh gulanya. Tapi 2 tahun kemudian autoimun. Setahun lagi, 3 tahun kemudian. Kanker. Gimana nggak kena kanker? Nggak makan antioksidan. Gimana nggak kena kanker? Makannya daging terus. Apalagi ada ribayat kanker. Lalu saya berjumpa dengan orang-orang yang dietnya nggak makan sayur bumbu. Pak, kanker saya kambuh. Aduh, kalau cuma diabetes, gampang. Jangan makan karbo, makan protein. Begitu ada kanker juga. Double nih. Kanker dan protein. Aduh, itu meal planenya pusing banget. Jadi makin-makin susah. Maka teman-teman, kalau mau diet yang cukup keras, tapi memang efektif sekali turunin gula, ya KFLS-nya Mas Tio atau ya Bu Dr. Mira ini kan belajar dari Mas Tio. KFLS ini saya betul-betul masih berkata itu nggak menyalai ilmu siapa-siapa. Bu Dr. Mira seorang dokter. Saya seorang memang yang belajar pangan dan gisi. Itu masuk akal banget. Jadi KFLS nanti yang masih mau lebih jelas lagi, kita pernah seminarkan secara khusus ya KFLS ini. Bahkan itu seminar pertama komunitas diabetes itu itu. KFLS baru nanti Pak Sungyardi bahas mengenai keunikan diri yang nanti akan saya sudah kontak dengan Pak Sungyardi. Kita akan bikin sebulan sekali. Karena kita lihat materinya banyak banget. Bukan untuk diet saja. Dr. Mira, apakah diet KFLS boleh untuk orang dengan kolesterol 270? Oke. Gini Pak, kalau kita mengikuti KFLS, tentu kita akan makan lemak yang banyak. Nah, di tubuh itu lemak itu dalam bentuk kalau kita lihat mikroskop ya Pak, gede-gede, besar-besar diameternya. Nah, menurut jurnal, kolesterol yang besar-besar itu tidak akan membuat penyumbatan. Penyumbatan pembuluh darah. Yang membuat penyumbatan pembuluh darah, kalau kita makan yang berlemak, digabung dengan karbohidrat. Karena hasilnya adalah lemak yang kecil-kecil. Jadi, lemak-lemak yang kecil itu yang membuat plak di pemburu darah. Jadi, kalau pertanyaan, boleh enggak walaupun kolesterol kita tinggi? Ya, boleh. Karena beda. Dan kedua, kalau kita sudah mengikuti KFLS, apakah kalau kolesterol kita tinggi, kita boleh minum statin? Enggak usah, Pak. Percuma. Karena statin yang kita makan bekerjanya berbeda dengan kalau kita tidak makan karbohidrat. Oke. Ya, cukup jelas. Pertanyaannya makin banyak. MCT oil yang berupa kapsul apa beda yang dengan cair? Sama, Pak. Sama. Oke. Ya. Bu dokter, kalau ada diabetes, kolesterol, GERD, syaraf. Duh, lengkap sudah. Penyakitnya diborong. Ada diabetes, kolesterol, GERD, syaraf. Kejepit. Tapi, dua hari yang lalu, gula darah 92. Oke, bagus. Sewaktu 120, tidak masalah. Kolesterol 172. Berapa juga? 500-200. Tadi pagi, gula darah 80. Makin bagus. Kolesterol naik 217. Oke. Ikut Wim Hof, hari ketiga, tapi badan kalau siang lemes dan kedinginan. Maka hari ini saya enggak minum obat gula. Sayang, saya ingin tanyakan, apakah saya harus diet ketat atau sebaliknya? Gula darah 120, gula darah puasa 80, kolesterol 217. Gula darah puasanya pagi sudah 80, sudah 2 digit. Menurut saya tinggal dipertahankan ya. Apa yang membuat pencapaian seperti ini? Karena kolesterolnya 172, 217, fluktuaktifnya masih sekitar 200. Itu masih oke. Walaupun kolesterolnya tadi dirinci lagi, nanti masih akan ketemu. Kolesterol baik, tidak baik. Nah, kalau selama ini lemak yang dimakan yang baik-baik, nanti itu kolesterol juga akan cepat turun ketika karbonnya kurang, maka lemaknya akan dibakar jadi energi. Jadi, dengan standar 2, kalau non-orang nggak diet KMLS, wanita kan 180, laki-laki 200 kolesterolnya. Tapi kalau Anda memang nggak makan karbon, kolesterol sampai 220-250, perempuan 220-250, laki-laki 250, dengan cepat juga akan turun lagi. Jadi, sebenarnya masih bisa dilanjutkan saja, pola yang sudah dicapai ini sudah oke. Kalau soal lemesnya, badan kalau siang lemes dan kedinginan, ini, karena mungkin ada maksudnya GERD, kadang gini, tidak mudah perubahan pola hidup. Kita ada penyesuaian metabolisme, ganti mesin dari mesin diesel ke mesin bengsin, dari bengsin ke diesel, dari bakar energi dari karbon, pindah ke lemak, itu nggak mudah. Atau kalau misalnya tetap bakar dari karbon, selama yang dimakan tidak melebih, yang dibakar, itu juga akan mencapai keseimbangan. Tapi kalau, kalau mau kayak saya yang karbonnya masih ada makan buah, makan pisang kepo, segala macam, begitu gulanya di atas 120, katakanlah 150-160, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Jangan obat, misalnya. Tanggung jawabnya apa? Olahraga. Renang, lari, jalan. Saya memang repot ya. Tapi lama-lama kita tahu nih, oh pisang kepo, satu nggak masalah, dua naik. Lama-lama nanti kita tahu. Kalau misalnya awal-awalnya mau rajin ngetes, nggak apa-apa untuk menemukan polanya. Begitu udah ketemu, teruskan. Ya, udah ketemu, teruskan. Oke, saya baca lagi. Pak, saya mau nambah, Pak, tentang olahraga pada orang diabetes. Ya. Supaya gulanya banyak turun, pergunakan otot yang banyak, Pak. Jadi kalau kita gula daranya cuma naik sedikit lah gitu ya. Gula darah puasanya misalnya 110. Itu kan tinggi ya. Harusnya di bawah 100. Kita cukup sambil nonton TV, duduk, kemudian berdiri. Duduk, berdiri. Itu cukup, karena ototnya hanya dipakai otot paha. Tapi kalau banyak, usahakan ototnya yang kita pakai banyak. Saya sih, kalau dia 98 gitu, saya ngeplank, Pak. Ngeplank tahu ya teman-teman, kayak orang sit-up, tapi kita ngangkat. Bisa dicari di YouTube, kayak ngeplank itu kayak apa. Karena itu otot perut, core tubuhnya itu di perut, paha, betis, otot lengan, terus lengan bawah, itu bergerak. bekerja. Makin lama, melakukan plank itu, makin bagus. Jadi, penggunaan otot, lebih banyak itu, lebih bagus. Atau, kita nempel ke dinding, Pak. Gimana ya? Ini kalau gitu, kita nempel ke dinding, terus... tanpa kursi, tanpa kursi, tanpa kursi. Tidak duduk, betul, betul. Itu menggunakan otot yang banyak, dan itu akan menurunkan gula juga banyak. Jadi, kaki maju kira-kira dua langkah, satu langkah setengah, badan ditempeli ke tembok. Lalu badannya diturunkan pelan-pelan, sehingga kakinya lurus, kayak orang duduk, kan pak kursi. Betul, betul. Itu juga bisa, Pak. Kunggungnya nempel di tembok. Karena itu pahanya tuh, kenceng tuh, kenceng. Betul, betul. Dan kalau mau ke depan, ini boleh. Jadi, atau mungkin saya peragain ya, saya peragain. Ntar ya. Saya copot kabelnya. Jadi gini. Ini kan tembok nih. Nah, kita di tembok, kita badannya, kita badannya nempel tembok dulu. Nah, lihat tadi saya ya, maju kira-kira satu setengah langkah. Lalu saya turunkan. Nah, otomatis sekarang ini kayak duduk. Kayak duduk, tapi nggak pakai kursi. Nah, tangannya dimajuin. Nah, betul itu, Pak. Betul. Betul ya. Tangannya dimajuin. Itu kalau orang Tiongwa bilang namanya Ing Tung. Nah, saya mau cerita soal Ing Tung nih. Saya kemarin ke Surabaya. Ketemu sama orang yang usianya udah hampir 90 tahun. Lalu, dia tanya begini, Pak Jarot, ini konsen kesehatan ya? Iya. Maka tubuh saya slim. Ini umur udah mau 60 nih, kayak 40. Nah, Jarot, saya udah mau 90. Saya juga se-consen kesehatan. Coba kalau menurut Nak Jarot, olahraga apa yang paling bagus? Saya bercerita, renanglah. Coba. Itu badan mengambang di air. Tidak ada tekanan apa-apa. Kita bergerak. Semua otot bergerak. Sarahnya jadi lentur. Sarah kecepat bisa sembuh. Terbaik berenang. Itu. Dia bilang, bukan. Apa kok bukan? Olahraga terbaik. Itu olahraga yang tidak bergerak. Olahraga terbaik. Tapi mengeluarkan energi. Olahraga yang tidak bergerak. Dia bilang begitu. Iktung. Dia bilang begitu. Iktung. Apa itu iktung? Ya tadi yang saya peranggain tadi. Oh, oke. Dia bilang begitu. Iktung. Nak Jarot, apa itu? Duduk nggak pakai kursi. Nah, itu yang umur. Bisa tadi kayak tadi. Di tembok. Tapi kalau misalnya nggak pakai tembok pun, kalau yang mudah, nggak apa-apa. Tapi agak susah. Agak berat. Nah, coba ini cabai cerita ringan aja biar malam ini nggak terlalu serius ya. Kalau teman-teman pernah ngeliat film Silat, itu kadang guru Silatnya, ya guru bela dirinya, itu kan muridnya masih kecil-kecil tuh. Disuruh ingtung itu. Nggak pakai tembok tuh. Kayak awannya berdiri, terus kayak duduk nggak pakai kursi, tangannya begini, ditinggal sama gurunya. Nggak boleh ganti posisi ya. Begitu terus. Sampai gemeteran, sampai berkeringat, sampai kayak mau nangis gitu. Waduh, itu. Kurus deh. Kurus langsing bakar energi. Nah, itu boleh. Kalau gulanya tinggi, itu ingtung. Betul, betul. Itu, Pak. Dan itu sangat membantu menurunkan gula. Cukup banyak. Karena ototnya banyak dipakai. Sip. Kita lanjutkan lagi. Bu dokter, saya diabet. Ginjal juga mulai terganggu. Ureum, kreatinin tinggi. Juga ada benjolan di leher, getah bening. Bulan depan ini operasi. Apakah diet ini cocok buat saya saat ini? Kalau menurut saya, berdasarkan ilmu yang saya tahu, bagus. Karena keton itu sangat disuka oleh ginjal. Bagus Pak Ginjal, ya? Betul. Dia akan membuat kemungkinan cuci darahnya jadi lambat, Pak. Atau malah tidak jadi. Wow. Kalau bisa tidak jadi cuci darah, mantap, tuh. Oke. Bagus. Boleh dan bagus. Terus programnya Pak Michael juga itu bisa. Yang pakai, apa namanya, pakai koyok, itu bisa tuh. menghindari. Saya lagi coba nih ke pasien saya yang dia punya hipertensi tapi gangguan ginjal. Saya lagi coba, tuh. Oke. Ini dari Pak Aris Munandar, nambai ya. Pak Aris Munandar juga mentor kita. Kofi hitam bisa ditambah butter. Betul, betul. Enak, tuh, Pak. Jadi bisa butter, bisa santan. Wah, ini saya sudah sering dengar. Bahkan tadi pagi anak saya juga ngobrol itu. Tapi saya belum coba. Tapi saya mau coba kan yang gampang santan dulu nih. Karena santan saya ingat butter masih ada gangguan di kepala saya. Maksudnya sehat tidaknya itu masih belum klop gitu ya. Tapi santan sudah klop. Karena karena di dalam santan kemarin Ibu Elizabeth Subrata, dokter Elizabeth Subrata yang sudah puluhan tahun juga nulis buku Rahasia Umur Panjang dan puluhan tahun dia nggak nulis sebagai dokter yang tidak tulis resep tapi ngajari orang sehat sembuh, kanker, segala macam. dengan jus dan segala macam yang bercerita mengenai dahsyatnya kelapa gitu ya. Yang termasuk dagingnya. Nah dagingnya berarti jadi santan itu. Bahkan tadi dia sempat bilang begini, jahe itu bagus banget, santan itu bagus banget. Ada satu lagi, kalau murni betul-betul murni, gula arin itu bagus banget. Kalau tiga ini ketemu, saya bilang, bandrek. Tiga ini ketemu, saya bilang, bandrek dong. Pantas orang Sunda kalau masuk angin minum bandrek sembuh. Jadi santan itu selama tidak dipanasi terlalu tinggi. Jadi kalau setinggi, lemaknya rusak. Karena lemak itu rusak dengan pemanasan. Kalau dikukus, kenapa kukus rebus bagus? Mau dikukus, air itu mau direbus lima jam, tiga jam, seratus derajat. Tapi minyak digoreng bisa sampai dua ratus derajat. Itulah kenapa goreng itu nggak sehat. Karena goreng itu bisa dua ratus derajat. Sedangkan rebus, kukus, itu air mau direbus sampai airnya habis. Ya suhunya seratus derajat. Itu ajaibnya dalam ilmu alam ini kayak begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak, kalau makan buah dengan minum juice pro, apakah vitaminnya sama? vitaminnya sama, bedanya probiotik. Buah, ada vitamin, ada enzim. Di fermentasi, vitamin, enzim tidak rusak karena suhu kamar. Tapi gulanya dalam buah menjadi makanan probiotik karena mau bakteri baik, bakteri jahat, virus, makanannya gula semuanya. Nah, bakteri baik makan gulanya. Gulanya hilang, yang tersisa vitamin, enzim. Dan probiotik juga menghasilkan enzim dan antioksidan yang ditolak oleh tubuh. Jadi, kita menjadi banyak. Jadi, kalau di orang yang nggak diabet, ya sebenarnya nggak perlu di fermentasi ya. Makan aja buah nggak masalah. Tapi kalau orang diabet kan masalahnya gulanya harus dikurangi. Sedangkan kita tetap mau vitamin, antioksidan, enzim yang ada dalam buah. Nah, itu fermentasi solusi bagi orang diabet. Atau orang kanker juga. Karena orang kanker juga harus low carb. Jadi, apa bedanya buah sama Juspro? Bedanya Juspro adalah buah yang gulanya udah dikurangi. Buah apa saja yang diizinkan untuk dimakan dalam KFLS? Cuma apuket. Betul, apuket. Yang lain di Juspro. Juspro, ya. Betul, Pak. Pak, apa boleh minum kefir dicampur air hangat? Ya, asal bukan air mendidih ya. Jadi, dia nggak akan mati dalam sampai 70 derajat. Secara umum, probiotik tidak akan mati. Bahkan kalau yang termofilik, kayak yang ada di promik, itu direbus pun dia nggak mati. Bahkan termofilik bakteri, termofilik probiotik, termofilik yang ada di promik, saat direbus, dia melindungi bakteri asam laktat. Kalau hanya bakteri asam laktat, direbus satu jadwal, dia mati. Tapi karena bakteri termofiliknya, saat panas, dia melindungi yang lain. Jadi, bakteri baik itu sesama baik itu ternyata saling melindungi. Sama orang baik, sama orang baik juga saling melindungi. Jadi, itu ketika promik direbus, lalu dingin, dicoba untuk mempercentasi, hasilnya Juspro, Juspro dibawa ke lab, masih ada, bahalnya bahkan masih dominan. Bakteri asam laktat. Itu ajaib. Jadi, belajar mikrobiologi itu memang ada yang namanya konsorsium mikroba, mikrobes talk, kayak mikrobes quorum. Kalau saya kuliah mikrobiologi dulu, ada istilah-istilah itu. Mikrobes quorum itu kayak mikroba mana yang banyak, kayak demokrasi. Jadi, mikroba yang banyak itu menguasai. Jadi, kayak mikroba patogen, tidak patogen lagi, ketika mikroba baiknya itu jumlahnya banyak. karena mereka saling berbicara dengan bahasa bahan kimia, cairan kimia, sehingga ketika mikroba baiknya banyak itu, dia berbicara kepada patogen. Kamu jangan mengeluarkan racun. Patogen itu bakteri yang menjadi racun, kalau dia mengeluarkan racunnya. Selama dia nggak mengeluarkan racunnya, dia tidak beracun. Maksudnya ada yang punya, bukan promik, tapi yang punya biokompon namanya. Itu ada profesor dua, dokter tiga, insinyur berapa banyak banget orang Bandung yang bikin biokompon. Itu sampai berani, kalau bakteri baik, probiotik itu dicampur dengan E. coli. Dia minum, tidak mencret. Karena adanya sensing quorum. Mikrobia quorum. Jadi, dalam tubuh kita ini, juga ada E. coli. Makanya kalau mendeteksi di pabrik-pabrik makanan itu, lantai di swab, swab test. Dulu kan saya dua tahun kerja di pabrik makanan bayi. Kalau bulinya datang, dia bawa katen bat, bawa swab kapas basah. Waduh, itu kita dah takut di omel-omel aja. Karena dia swab lantai, segala macam. Ada E. coli. Wah, kita dimaki-maki. Itu tanda bahwa ada pencemaran lingkungan, kotoran masuk dari mana? Dari BAB yang ada E. coli-nya. Jadi tubuh kita itu dalam seusus tertentu ada E. coli-nya. Tidak masalah. Selama. Selama. Probiotiknya lebih banyak. Jadi, kita sedikit berbicara mengenai probiotik. Kenapa kita harus banyak? Probiotik, seandainya ada patogen yang ada pun, dia tidak akan bernularkan racun. Makanya probiotik itu penting. Makanya orang kanker, orang diabetes, boleh minum kefir, minum jus pro, boleh, walaupun, walaupun, apa namanya? Itu apa namanya? Ini sebentar, ini ada yang. Kok bisa orang-orang tidak dijengan, tapi share. Walaupun dia tidak... Walaupun dia tidak... Oke, saya baca. Kalau ciasit, apa boleh untuk penderita diabetes? Boleh. HPA1C 5,9. Tensi cenderung rendah. Tensi 96-100. Oke, masih masih normal sih. Kolesterol total 400. Wah, ini dia. HPA1C 5,9. Sudah normal. Sudah enggak diabetes sebenarnya ya. Kalau 5,9. Tensi masih termasuk normal juga. Kalau 9-100, ya cenderung rendah sih ya. 110-120 normalnya. Tapi kolesterolnya 400. Wah, ini Dr. Mira boleh bantu lagi. Kalau bagi saya, ya kalau menurut saya itu ketinggian. Ya, sekalipun untuk di skala veto atau KFLS, sekalipun ya. Bagi teman-teman yang masih asing dengan istilah KFLS, sebenarnya di sebuah grup itu pernah dipost. Misalnya saya nge-post rekap untuk diabetes. Bahkan grup yang baru daftar, belum mulai pelajaran pun, saya post sambil menunggu pelajari olah nafas, ini rekap diabetes. Ini rekap kanker. Nah, di situ ada KFLS. Kalau yang di grup diabetes, bahkan sering saya post sebagai file terpisah. Ini modul KFLS. Yang kolesterolnya 400, menurut saya, ya, mesti kurangin makanan-makanan yang mengandung lemak. Sementara bisa dikurangin dulu. Makanan bisa dihentikan. Supaya turun paling tidak 250. Walaupun kalau standar dokter secara umum, kan 200 untuk laki-laki, 180 untuk wanita. Tapi bagi orang yang memang KFLS atau keto, itu bisa sedikit 50 poin di atasnya, karena memang dia membakar lemak untuk sumber energinya. Tomat dan mentimun kok boleh? Jadi, gini, dalam KFLS yang dimakan sayur, hanya batang akar bunga, tapi kalau buah itu terbatas. Dalam arti misalnya gini, timun itu kan, kayak buah. Buah-buah itu selain apukat juga sebenarnya kiwi. Tergantung gula darahnya berapa. Jadi, dalam diet untuk mengendalikan gula, maka tentu tolok ukurnya itu gula. Kalau misalnya Anda gula darahnya 80, mungkin buahnya bisa diperbanyak. Yang dimakan bukan hanya apukat, tapi misalnya jambu kristal. Jambu kristal itu gulanya cukup rendah. Lalu pisang kepok. Tapi harus pisang kepok yang hijau. Tidak boleh yang kuning, tidak boleh pisang raja. Kalau Pak Waworun itu mengatakan bahwa dalam pisang guruho, bahkan di Sulawesi Utara, pisang guruho itu untuk obat diabetes. Walaupun dia pisang. Kenapa? Dalam pisang ada semacam obat diabetesnya. Sama juga pisang kepok hijau. Pak Waworun itu yang pernah menyebutkan, namanya saya lupa, nama zatnya apa. Kayak gitu, sebenarnya kita itu boleh. Jadi kita makan obat buahnya itu, tapi jangan mangga, jangan nanas, jangan pisang yang manis, pisang raja, pisang ambon, pisang itu, jangan semuanya. Lengkeng, durian, durian sekali-sekali boleh, karena ada metilfolatnya. Lengkeng, rambutan, betul-betul itu tidak sama sekali, atau ya boleh asal di fermentasi. Kayak makan langsung. Kayak wortel, masih dalam jumlah terbatas. Boleh kalau mau mengambil, karena wortel itu sebenarnya juga ada untuk detok, untuk membantu detok. tomat, ada likopen. Likopen juga ada oksian yang bagus. Jadi kalau toh mau makan itu, kalau ngerti dasarnya, boleh. Apalagi kalau misalnya gulanya sudah dua digit. Menurut saya, sebenarnya Anda boleh mengembangkan makanan buah-buah yang terutama tidak manis. Kayak salak, salak juga tidak manis. Yang gulanya rendah, Anda boleh makan. Protein hewannya apa yang boleh dimakan dan tidak menaikkan kolesterol dan asam urat? Yang sebaiknya, terutama juga tidak menaikkan darah tinggi, tidak menaikkan pH. Daging yang jangan warna merah. Orang kanker kan tidak boleh makan daging merah. Kenapa? Nanti pH-nya turun. dia menurunkan asam, menurunkan pH. Maaf ya, kembali menaikkan, menurunkan pH. Yang tidak menaikkan kolesterol, yang menaikkan kolesterol kan lemaknya. Lemak yang tidak baik. Lemak tidak baik itu apa? Jeroan misalnya, goreng-gorengan. Atau kalau misalnya makan soto, kuahnya, tidak banyak mengandung purin. Purin nanti asam uratnya yang naik. Tapi kalau makan kacangnya itu rebus, polong-polongan rebus, kukus, sebenarnya tidak bikin asam urat. Yang banyak bikin asam urat, justru malah goreng-gorengan. Yang mengandung purin. Nah, kalau protein hewani, kalau saya mengambil gampangnya, yang kemarin Dr. Elizabeth Di Prata ngajar, itu bagus banget sebenarnya. Gampangnya itu, kalau yang Islam, istilahnya makan daging yang halal. Kalau yang Kristen, sebenarnya istilahnya bukan halal. Haram halal. Taurat itu, kalau misalnya nipu duit, duit hasil penipuan, itu haram. Betul. Tapi kalau babi, itu disebutnya sebenarnya unclean. Dalam terjemahan King James, bahasa Inggris itu unclean, tidak bersih. Nah, atau kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, ya diterjemahkannya haram juga. Nah, gampangnya sebenarnya yang paling enak, paling bagus-gampang itu, makanan protein yang sehat itu yang mana? Yang halal. Kemarin Dr. Elizabeth Di Prata, yang nggak nyimak, tolong disimak, link YouTube-nya sudah ada di WA Group juga. Yang rahasia umur panjang, haram VS Halal. Itu judul yang saya tulis sebelum link YouTube yang saya berikan. Itu Dr. Elizabeth Subrata memberikan daftar kesehatan daging berdasarkan indikator jumlah dan jenis mikroba jahatnya, patogennya. Maka semua yang haram, itu tidak memenuhi standar kesehatan. Nah, semua yang tidak sehat, itulah yang membuat kolesterol tinggi, karena lemaknya tidak sehat, karena lemaknya nggak bagus, dan seterusnya. Itu paling gampang. Dr. Mira berapa sebaiknya minum VCO sehari? Tadi kalau Dr. Mira kan nggak pakai yang disendokin, yang di kapsul. Dia tiga kapsul pagi, tiga kapsul siang, tiga kapsul malam, itu tiga kapsul itu berarti kayak satu setengah sendok. Jadi totalnya kayak, ya masih kayak dari sumber yang minyak langsung empat setengah atau hampir lima sendok, tapi apukatnya dua. Ya sehari. Jadi kalau mau pakai standarnya Dr. Mira, ya berarti tiga kapsul pagi, tiga kapsul siang, tiga kapsul malam. Saya selama ini cuma satu, satu, satu. Saya boleh juga tengok-tengok naikin dua, dua, dua. Omega-3-nya yang diminum, tiga kali minum berapa miligram? Kalau Omega-3 itu, kapsul itu kan standar. Itu boleh yang tiga. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Mira. Tapi saya nggak tahu, Dr. Mira apakah kemental keluar? Ada kok ada ya? Masih ada. Oke, saya pin juga. Oke, saya baca lagi pertanyaannya. Sebentar ya. Selamat malam Dr. Mira. Saya dahulu minum Janumet 100 strip 1000 miligram. Janumet berisi Janumia dan klinipirid ya. Janumet itu nama merek kan. Kalau isinya kan Janumia. Dan minum obat kolesterol, simpastatin selama dua tahun. Gula saya biasa 150. Berat badan saya 96. Paling akhir, dan akhirnya saya tidak usah kanker ovarium. Aduh, sudah minum obat kolesterol, lalu juga diabetes, lalu kanker. Waduh, kata dokter ini karena obesitas. Karena akhirnya saya menurunkan berat badan dan stop. Gula, karbo, ganti, beras, porang, gula sewaktu. Sekarang, 108, 110. Kalau bagi saya sudah bagus. Kalau Dr. Mira bilang dua digit. Sekarang saya hanya minum metformin 500 di siang atau pagi. Sudah bagus gulanya ya. Tapi kolesterol saya masih 2,80. Apakah saya perlu minum obat kolesterol lagi? Dan sekarang saya kalau bangun tiba-tiba sering pusing. Oke. Kalau Dr. Mira belum ready, saya jawab dulu ya. Kalau kolesterolnya 280, sebenarnya pengalaman mertua saya, istri saya, kalau di atas 300 bisa dengan obat, di bawah 300 sudah bisa dikendalikan kolesterol dengan berjemur jam 10 pagi. Tambahin karena kolesterol itu bahan baku hormon. Kalau metabolisme hormonnya bagus, maka kolesterolnya akan kepakai. Atau metabolisme lemaknya bagus, maka kolesterol akan kebakar untuk menjadi energi. Supaya lemaknya kebakar, karbonnya dikurangi. Tapi sebenarnya sudah benar. Sudah diet dengan mengurangi karbon. karena selama karbonnya ada, karbon akan dibakar duluan untuk jadi sumber energi. Ketika karbonnya dikurangin, maka lemaknya akan dibakar. Pembakaran lemak akan dibantu oleh adanya vitamin D aktif. Vitamin D aktif itu menjadi aktif kalau dia kena matahari. Jadi sambungannya begitu. Kenapa kita harus berjemur? Pak Michael Sungiardi, baik di grup diabetes dan grup kanker, kita lihat pernah ngepost apps untuk mencari waktu jam berapa terbaik berjemur berdasarkan radiasi sinar mataharinya, kapan yang terbaiknya. Itu kalau sama-sama kita di Indonesia, sebenarnya ketemu jam sepuluan. Itu yang terbaik. Jangan takut kalau nanti kena kanker. Tidak ada. Petani, nelayan, semuanya. Tidak ada yang kena kanker, terutama kita orang Asia yang kulitnya sapu matang, coklat. Kecuali, maksudnya kecualinya. Kalau hasil tes DNA, ada DNA kanker kulit. Memang disuruh jam 8 atau sore, memang tidak se-efektif jam 10 yang cukup 15 menit. Atau kalau mau berjemur pun tidak kena langsung kulit bagi yang ada kanker kulit. Tapi kolesterol 280, dia terbawa 300, dikendalikan dengan pola makan, dengan olah nafas, karena olah nafas membantu metabolisme. Tapi itu tidak berhubungan langsung. Olah nafas langsung naikin pH, langsung naikin saturasi, langsung nurun kolesterol. Tidak. Jadi, tidak linier, tapi ada tahapnya. Olah nafas, berjemur matahari juga membantu metabolisme lemah. Sehingga dengan demikian kolesterolnya turun. Apalagi olahraganya memang pas ada matahari, walaupun bagus hari. Jadi, kalau menurut saya sih, masih bisa dikendalikan tanpa obat dulu ya, kalau masih di bawah 300. KFLS, nanti rekaman webinar-nya dipos ulang. Oke, nanti saya pos ulang, terutama di diabetes. Karena KFLS adalah dietnya untuk orang diabetes. Jadi, yang bukan di grup diabetes memang tidak saya pos ya. Kecuali yang kanker juga mau diet. beda sih ya. Kalau kanker itu harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah. KFLS enggak cocok. Karena orang kanker harus betul-betul antioksidanya full. Untuk menyembuhkan. Yang repot kan, ada kanker, ada diabetes. Itu kita bilang. Makanya jangan sampai kita akan kena double ya. Yang kena double ya termasuk bawah beruntuk. Diabet, diet, bukan KFLS, tapi keto. Gulanya sembuh, kankernya kambuh. Kankernya kambuh. Gulanya kambuh lagi. Jadi double. Aduh. Itu ngaturnya betul-betul super ekstra. Dan dia nekat tanpa obat, tanpa kemo, tanpa radiasi. Udah 22 tahun lebih enggak kambuh-kambuh. Itulah kenapa saya sangat-sangat hormat sama Pak Wawar Untuk. Sebagai kayak sumber utama saya. Karena dia penyintas kanker. Dia penyintas diabetes. Bahkan dia penyintas autoimun tulang belakang. Ya. Maka Simak. Ngundang beliau cukup susah. Saya bisa ngundang karena Pak Indra yang sudah berkenalan selama 20 tahun lalu saya akhirnya bersahabat dengan Pak Indra. Memang ada sponsornya. Jus. Tapi ya lumayan kita bisa ngundang Pak Wawar Untuk. Anda coba aja WA. Belum tentu seminggu dijawab. Saya aja WA. Belum tentu seminggu dijawab. Sekarang ada istrinya yang mulai bantu nangani orang-orang yang mau bikin appointment. Tapi itu pun seminggu dijawab. Saya masih bersyukur aja masih bisa dapat sebulan sekali ngundang dia untuk webinar kita. Karena dia yang ngundang banyak banget. Eropa, Amerika, Australia, Kanada ngundang semuanya dia. Jadi saya masih dapat sebulan sekali. Oke. Lanjutkan lagi. Apakah orang diabet boleh minum kapsul spirulina? Wah saya nggak ngerti ini. saya lewati dulu ya. Nanti kalau Bu Dokter Mira standby saya akan sampaikan. Ingitung berapa lama Pak? 5 menit? 10 menit cukup. Ya. Sering-sering aja tiap hari. Ya kan kita nggak ingitung terus kan. Ya tetap kalau menurut saya sih ya orang-orang diabet itu kan perlu jalan kaki ya. Dengkul, olahraga dengkul. Nah tadi pagi waktu olah nafas pagi bersama sama-sama bimbof 1 tapi saya ajarkan mulai hitungan yang ke-100 kakinya diangkat. Tarik nafas angkat giniin sedikit lepaskan. Tarik nafas giniin lapang kakinya lepaskan. Ya. Terus berarti mungkin kita juga ulang lagi olah nafas sama-sama bimbof 1 ataupun 2 tapi ditambah dengan gerakan. Baik gerakan kaki atau gerakan tangan. Ya. Itu bisa juga untuk olahraga orang diabet. Selain ingtung ya tentunya saya berenang dan jalan kaki. Boleh di kombinasi aja. Tapi dalam dalam keadaan tertentukan karena berenang butuh biaya butuh waktu saya tinggal di Pintaro sektor 9. Kolam renang sektor 1 yang di Bintaro Pintaro itu punya saya ya. tidur dulu namanya Kosi. Tapi kalau saya masih kesana kan 30 menit istri saya rajin berenang. saya agak males daripada kesana 30 menit pulang 30 menit itu sudah selesai. 10 menit. Jalan kaki itu juga saya males. Tapi kalau saya mau kemana ke Indomaret kemana-mana saya jalan kaki saya tidak bisa hanya jalan kaki murni itu tidak bisa. Saya mesti pergi mau beli jat minyak melukis ada sebuah tujuan dan saya jalan kaki ke sana itu bisa. Tapi kalau saya jalan kaki muter-muter kok rasanya kayak orang menderita ya. Jadi saya itu tidak bisa kayak sesuatu yang itu sebagai terapi makanya kalau diet itu tidak bisa kok kayak orang sakit terapi mendingan pola hidup emang hidup saya begini. Jadi memang saya orang yang sedikit tidak bisa kalau kayak sesuatu yang kayak harus berupa terapi itu agak berat. Makanya olah nafas pun kadang kalau yang di WAP 1 saya sambil jalan kaki di taman rasanya lebih relaks daripada duduk diam kayak orang terapi. Kecuali bareng-bareng ya olah nafas pagi hari bareng-bareng rasanya kayak enggak terapi rasanya kayak ngajar. Ya rasa itu penting. Oke kita lanjutkan lagi berarti kalau saya suka makan kelapa muda dengan air nah itu kalau menurut dokter Elisabeth Jumrata bagus ya dan saya pun juga seperti gini gula kelapa itu kan gulanya tinggi gitu tapi ternyata ada anti gulanya di sini makanya kemarin saya di Bali seminggu minum air kelapa terus tiap hari gulanya enggak naik signifikan tapi tiap orang beda-beda ya kalau mau Anda tes kalau Anda naiknya signifikan bahkan saya punya ceritanya ibu saya diabetes pernah waktu itu mau operasi gulanya melonjak mungkin karena takut mau operasinya itu 400-500 malah dokternya yang nyuruh minum air kelapa gading yang sudah tua saya enggak tahu kenapanya tapi saya masih ingat waktu itu ibu saya lakukan diminumin gulanya turun itu yang membuat saya sebenarnya depan rumah saya saya tanemin kelapa gading 2009 saya pindah dari sektor 1 ke sektor 9 pas pindah itu langsung saya tanem tiga tahun lagi berbuah tiap berbuah saya makan terus minum air kelapa gading yang sudah agak tua kelapanya malah dagingnya kelapanya sekarang saya dapet ilmu baru kan kelapanya juga ternyata bagus ya sudah kalau itu gak tua-tua banget tapi dimakan saat daging-dagingnya soal pengaruhnya pada gula darah sekali lagi metabolisme kalau nanti hari itu tanggal 23 malam Anda mau datang ya itu nanti saya mau undang dokter mulia daya karena kemarin hari minggu saya hadir di seminarnya menurut saya bagus banget dimana orang sama-sama diet ini kenapa hasilnya beda karena DNA nomor ini nomor ini nah saya gak hafal ah mendingan dia yang jelasin nanti gitu ya sehingga dampaknya bisa berbeda nah Anda kalau mau gak usah tes DNA ya tes sendiri aja gulanya minum air kelapa tunggu 1 jam 2 jam naik apa enggak atau kalau mau ya tiap pagi ngetes kalau gak naik berarti Anda cocok gitu ya itu cocok ya tanpa tes-tes buah apa yang dipakai dalam Juspro sebenarnya semua buah karena buah apapun juga dengan di dengan di fermentasi gulanya ilang udah gak ada masalah jadi kalau saya semuanya tak fermentasi makin banyak jenis buahnya makin lengkap antioksidan dan vitaminnya memang ada sih yang bilang buahnya buah jambu kristal gitu saya udah coba 3-4 bulan ya gak ngefek juga pada penurunan yang signifikan akhirnya saya pakai kayak klasik enzim 32 macam buah pakai madu fermentasi 1 tahun 1 tahun untuk dapetin enzim namanya klasik enzim kalau Juspro probiotiknya yang diutamakan selain enzim dan vitamin kalau saya sering kombinasi 5-6 macam buah saya fermentasi buah apa aja kecuali durian durian jangan di fermentasi baunya kacau durian cempedak itu jangan selebihnya bisa termasuk rambutan leci toh gulanya bakal habis tapi kalau mangga leci rambutan fermentasinya kalau perlu 6 hari 7 hari mangga wangi pisang juga wangi tapi kalau pisang di fermentasi di Juspro buihnya banyak bukan jamurnya itu buih itu enggak masalah jadi sementara selama bukan jamur itu enggak masalah buahnya sebenarnya buah apa saja lengkap aja buah itu kalau saya punya prinsip begini buah dan sayur saya punya prinsip begini jangan punya buah kesukaan sukailah semua buah kalau enggak diabetes sukailah semua buah kalau diabetes buah semuanya tapi di fermentasi maka antioksidannya lengkap karena antioksidannya itu ribuan macam kalau tomat ada likopen kan baru diketahui likopen selain likopennya masih ada lagi yang belum diketahui uang ilmu manusia belum selesai maka makin kalau saya prinsipnya adalah sebanyak mungkin jenis buahnya makanya kalau klasik enzim itu 32 macam buah di fermentasi selama satu tahun pakai air matang bulannya pakai madu jadi kayak eko enzim rumusnya 1, 3, 10 tapi airnya air bihara air yang sudah diseterilkan selama satu hari lalu pakai madu buahnya 32 macam sama juga juice pro kalau Anda mau 32 macam ya ribet kali ini 5, 6 macam besok 5, 6 macam besok 4, 5 macam kalau saya nggak pernah cuma satu macam oke minum kopi pakai santan kara tadi kan minum kopi pakai santan kalau Pak Aris mengandar nambahin pakai butter boleh juga menu baru kita coba Pak waktu makan minum juice pro kefir bersamaan makan siang kalau saya makan siang plus minumnya juice pro makan malam minumnya kefir satu gelas gede malam satu gelas gede udah cukup jadi satu gelas siang juice pro satu gelas kefir malam bagi saya udah cukup karena memang probiotik itu ya semuanya vitamin mineral lemak kita butuh semuanya dengan porsinya masing-masing jadi yang baik pun jangan kebanyakan walaupun ada yang mengajarkan minum juice liter buat detox ya tubuh kita ada sistem detoxnya segala sesuatu saya ingat aja pernah sih ada sebuah klinik dokteran yang mengajarkan detox dengan wortel dan ternyata ada yang tidak cocok mati dituntut itu kliniknya saya gak mau sebut namanya ya dan dokternya adanya cabut izin tutup sekali lagi ada faktor cocok dan tidak cocok dan juga ada faktor yang namanya segala sesuatu yang berlebihan itu gak bener ya gak baik tetap aja minum kalau saya standarnya yang gampang dah yakult protekol yang punya kalbi parmal atau yakult ada tulisannya kan minum sehari dua botol jadi tetap ada yang namanya dosis minum air putih ya ada ukurannya berat-berat sekian segini jatuhnya ya kira-kira 18 kenapa gak 20 gelas ya capek ginjalnya mumpah air terus jadi sesuatu yang baik juga gak boleh kebanyakan wah vitamin C bagus ya ya hanya boleh 1000 iu 2000 iu coba anda minum sampai 5000 iu apa gak mual muntah sodara jadi sekali lagi kalau saya menghancurkan kefir itu ya satu gelas sehari atau probiotik itu dua gelas mau kefir saja mau jus pro saja tapi makin lengkap makin bagus anda boleh simak di webinar sehat dengan probiotik dan prebiotik kita udah pernah webinar sidonya probiotik dan prebiotik yang saya sampaikan sendiri pertanyaan lagi pak saya sekarang sudah transplant ginjal dan ada makan obat prograf untuk nurunin imun apakah obat prograf ini bisa menaikkan gula darah karena gula darah saya sekarang sudah olah nafas 2 bulan lebih masih di 130-160 padahal saya sudah IF dan juga diet low carbo wah kalau soal obat saya mesti tunggu dokter Mira dulu ya paling enggak yang lebih paham tentang obat maaf terat masuk tadi sempat dengar bahwa santan kalau tidak dipanaskan dulu sulit tinggi bagus bagaimana dengan minyak dari kelapa semua melemak semua minyak rusak dengan pemanasan maka VCO itu bedanya VCO dengan minyak kelapa apa VCO itu virgin coconut oil yang diproduksi tanpa pemanasan daging kelapa hanya dipres dengan tekanan tinggi tanpa pemanasan makanya kalau goreng pakai minyak sebaiknya dua kali pakai buang karena kalau sudah berkali-kali dipakai maka minyak itu rusak jadi minyak itu kalau virgin coconut oil itu tanpa pemanasan olive oil yang untuk diminum botol yang untuk diminum itu juga produksinya tanpa pemanasan makanya kalau saya ingat waktu pergi ke Israel ke Eropa mau beli virgin coconut oil untuk yang diminum langsung sama untuk yang bikin salad atau bikin umum goreng itu sebenarnya beda beda harga beda botol karena memang beda cara produksinya sama juga kayak baking soda sama sodium bicarbonate sodium bicarbonate yang untuk diminum manusia karena memang pengobatan pakai itu dengan resep dokter itu di kapsul dijualnya di apotek sodium bicarbonate yang untuk industri baking soda tidak untuk dirancang dimakan langsung manusia karena cara produksinya berbeda jadi jangan ikut ajaran orang yang menyuruh orang minum sodium bicarbonate dilaruti lalu diminum itu tidak standar untuk diminum langsung beda beda produksi maaf apakah yang penyintas diabetes rutin minum rebusan kayu manis ya kayu manis memang dipercaya atau dikatakan bisa membantu menurunkan gula darah ya gula kayu manis daun salam dan seterusnya ya pak saya IF 16 jam gula darah 145 lepas obat boleh kalau standar saya 120 ya gula di bawah 120 terus-terusan selama 1 minggu 2 minggu nah mulailah lepaskan sebagian ya kalau selama ini minum 3 obat 3 obat dibelah 2 jadi 6 lepas 1 nanti naik lagi dikit turun lagi gulanya di bawah 120 110 lepas 1 jadi 3 macam dipecah 2 jadi 6 saya dulu minum 3 macam obat tapi pagi 2 malam 2 tapi ini 3 macam jadi 4 kan saya pecah 2 jadi 8 begitu gula 120 saya kurangin 1 gitu naik lagi dikit bisa turun lagi masih stabil tiap hari ngetes di bawah 120 lepas lagi begitu lepas kadang naik turun gitu kan tapi mulai stabil di bawah 120 lepas lagi di atas 120 jangan lepas obat dulu nanti suatu waktu kadang-kadang kadang-kadang low carb tapi high protein tinggi lemak kolesterolnya loncat 300-400 gula tinggi gula tinggi ketemu kolesterol tinggi itu yang bahaya kayak Ibu Mira gulanya 2 digit mau kolesterol 300 juga aman-aman aja kolesterol gulanya gak pernah di atas 2 digit gitu ya itu sebenarnya kolesterol 300 pun gak perlu pusing memang pemakan lemak energinya dari lemak gulanya 40 pun juga gak pusing gak ngeliem kenapa? karena energinya dari lemak yang gak lemes lah kalau memang lemaknya ada tinggi bakal dibakar suatu nanti turun lagi jadi tapi kalau gulanya tinggi menurut saya di atas 120 ada belum boleh lepas obat saya bilang ya obat itu tidak berbahaya yang berbahaya itu gula fluktuatif Ibu saya diabet dari umur 35 minum obat sampai 4 putih bagi 4 putih siang umur 84 tahun dipanggil Tuhan tidak pakai cuci darah tidak rusak ginjalnya karena 3C-nya ketat makan jenis jam jumlah minum obat gulanya stabil yang rusak ginjal itu gula yang naik turun itu yang rusak ginjal karena gula naik turun kadang tinggi kadang rendah waktu tinggi darahnya kental pompa ginjal ini yang kacau jadi Anda minum obat seumur hidup sebenarnya gak akan sakit ginjal menurut saya tidak akan cuci darah kalau gulanya tapi gara-gara minum obat makanya ngamur sudah minum obat gulanya fluktuatif yang rusak ginjalnya bukan obatnya gula fluktuatifnya itu makanya kalau gulanya belum stabil di bawah 120 gak usah bangga lepas obat daripada ginjalnya rusak gitu loh jadi menurut saya hidup ini harus hati-hati ada ada SOP-nya ada standar prosedurnya bagaimana lepas obat lebih baik minum obat tapi sehat daripada gak minum obat tapi sakit atau ginjalnya rusak gak usah buru-buru lepas obat kecuali gula 2 digit lalu kayak geliang-geliang gula kerendahan ini lepasin obatnya pelan-pelan juga melepasnya gak usah mendadak kalau pakai insulin juga begitu kurangin dosisnya pelan-pelan ketika gula di bawah 120 anda gula masih 150 masih 140 lepas obat naik 200 naik 250 turun 150 aduh itu ginjalnya kacau ya lemak dari tumbuhan itu non kolesterol yang dari hewan itu kolesterol lemak lemak ya lemak 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 baik ya kalau dari hewan ya ikan masih bagus ya sama-sama lemak hewan tapi ada jenuh ada tidak jenuh jadi lemak baik bisa dari hewan bisa dari tanaman ya lemak dari tanaman begitu terbakar kena suhu tinggi ya dia berubah berubah rantainya jadi itu menjadi tidak baik dan tidak baik ya pak saya IF 16 jam gula darah 145 lepas obat boleh jangan ya lepas obat kalau sudah di bawah 120 stabil selama 2-3 minggu pak kapan skedul mas Gunggung tanggal 29 Agustus dan rencananya sebulan sekali sudah akan ada serial oleh nafas ritme jadi kalau dulu saya ajarkan 13-14 modul nanti ada akan namanya 16 plus buat begitu ya tiap kali mas Gunggung isi 16A 16B 16C saya akan upload di Youtube dengan serial itu jadi yang angkatan dulu gak dapat tuh metode ini sebenarnya bukan metode sih penjelasan kalau metodenya ya begitu-begitu juga kayak Bimbof 1-2 kayak Bimbof 2 juga tapi penjelasannya saya kata nanti kalau ada modul yang live saya juga belum pernah ikut tapi pas Gunggung sudah sepakat sudah setuju kita akan orang apa-apa akan ada setiap Senin minggu terakhir sekarang udah jam 9 oke saya akan akhiri akan selesaikan dengan cepat beberapa pertanyaan yang ada ya ingtung kok belum ketemu aduh nulisnya juga gak tau gimana karena ingtung itu bahasa Cina mungkin nyarinya mesti pakai bahasa saya coba ketemunya bahasa lisan Pak gula darah saya 150 disuruh dokter makan nasi hanya 5 sendok kalau belum malah gak usah makan nasi laparnya gak ketulungan oke ganti aja lemak biar kenyang atau ya tadi ganti polong-polongan kalau saya nasi malah pokoknya kalau saya nasi bak mie, roti gak sama sekali kalau mau ya masih bisa kepoijuk untuk lapar sebenarnya protein lemak itu mengganti lebih kenyang makan telur lebih kenyang tapi kalau mau 5 sendok nasinya nasi hitam kalau polong-polong itu kan boleh ya membolehkan nasi hitam atau nasi utuh atau diganti polong-polongan yang di atas tanah polong yang di bawah tanah kacang kacang tanah kalau yang di atas tanah itu kan sebenarnya kan jadi di dalam tanah itu kacang kalau yang nat kalau yang di atas tanah bean jadi kayak kacang hijau itu sebenarnya masuk bean itu bisa juga untuk orang diabetes karena itu masih biji utuh kalau biji utuh walaupun ada karbonnya ada anti kayak ada kayak insulinnya itu kalau menurut ilmunya Pak Bawarutu kalau mau mengganti nasi gantinya dengan polong-polongan kalau tadi ada yang di atas kesaksian tadi pakai umbi porang saya sudah banyak dengar tapi saya belum menangkat Pak apakah semua yoghurt cocok untuk menjuta diabetes nah kenapa saya sarankan juspro dan kefir bikin sendiri karena nggak pakai gula sedangkan yoghurt atau yang lain-lain yang dijual itu kebanyakan dikasih gula kalau nggak nggak kecut mana laku makanya kalau bikin yoghurt bikin sendiri juga hampir sama kayak bikin kefir kenapa karena udah pasti nggak ada gulanya kalau orang diabetes malah kalau perlu fermentasi saya juspro 5 hari kalau nggak diabetes 2-3 hari cukup kalau saya 5 hari pakan dengan 6 hari kecut nggak apa-apa memang lama-lama senang dengan rasa kecut encerin aja pakai air gitu ya apakah gula darah 120 itu gula darah puasa oke standar untuk lepas obat gula puasa ya di bawah 120 cukup cukup gampang kan sebenarnya jadi gula sebelum sarapan kalau misalnya makan malam jam 6 kayak saya jam 6 ya sebelum sarapan itu ya 120 mau di bawahnya lebih bagus lagi tapi di bawah 120 itu standar yang itu sudah angka yang bisa kita kendalikan maksudnya ya kalau masih di atas 120 sebenarnya kita itu belum bisa mengendalikan itu sebenarnya angka-angka tatasnya disitu ya jadi gula puasa ya kalau 2 jam setelah makan waduh cari orang sehat cari orang sehat gak diabet 2 jam setelah makan juga 170 160 180 bedanya 4 jam setelah makan yang gak diabet turun yang diabet gak turun-turun kalau kalau sebelum makan kalau sebelum makan atau 100 habis makan 2 jam 180 lalu 2 jam lagi udah turun 100 lagi itu namanya udah kayak veter balik udah sembuh namanya jadi gula sebelum makan kalau sudah makan 2 jam setelah makan bisa 150 170 gak masalah yang penting 2 jam lagi 4 jam setelah makan udah mulai turun lagi jadi tadi tanda untuk lepas obat tadi sebelum makan adakah WA grup penyintas untuk pelenjar tiroid gak ada saat ini WA grup yang ada pola hidup sehat untuk olah nafas satu arah lalu lanjutannya adalah kanker dan diabetes di grup kanker dan diabetes udah gak dibahas olah nafas lagi jadi modul dasarnya udah gak dibahas lagi ada yang nanya disitu juga saya gak jawab memang bukan tempat yang jawab olah nafas harusnya penjelasan di grup pola hidup sehat walaupun searah menurut saya penjelasannya udah jelas asal menyimak videonya kadang kan gak menyimak videonya tapi nanya karena pola nafas pelajarannya gak rumit-rumit banget kalau yang saya sampaikan kan bahasanya sederhana walaupun waktu saya belajar dulu bahasanya rumit juga ada pranaya ini pranaya itu ada ini ada itu aduh lagi jongkabacin juga cukup rumit karena dia pakai bahasa-bahasa psikiatri ada aura ada warna-warna aura segala macam itu kan saya buang semuanya saya gak ajarkan jadi saya tidak mengajarkan semua yang saya ketahui karena ada orang yang mengajarkan semua yang dia ketahui supaya orang lain tahu dia pintar tapi kalau itu bikin orang lain gak mengerti apa gunanya kalau saya kan kalau saya gak pengen saya gak butuh saya tidak ada kepentingan saya gak butuh ada tahu kalau saya pintar yang saya mau anda ngerti jadi saya buang semua kata-kata yang susah yang mudah dimengerti jadi gak pakai jurnal gak pakai lebih baik pakai youtube aja diputerin itu kan kelihatan bagaimana bivoc bernafas kan tulit perutnya itu kan gampang atau kalau enggak kenapa bisa hemoglobin saya puterkan videonya ada dokter yang menjelaskan pakai video animasi penjelasannya gampang saya suka yang begitu jadi itulah kenapa supaya gak banyak yang nanya saya jelasin pakai istilah ilmiah-ilmiah Jafri semuanya report yang penting ada sembuh jadi yang WA grupnya sekali lagi baru ada diabetes dan kanker dimana di diabetes ada dokter Mira ada Pak Michael Sunyardi yang di kanker ada dokter onkolog dokter memang mengenai onkologi ya onkolog Pak Pijanto ada dokter Gunadi Widersa dan ada penyintas Ibu Esther Ibu Sylvie mereka penyintas-penyintas yang rajin menjawab saya baru dapat satu lagi sih dokter umum untuk nanti bikin WA grup non-kanker non-diabet tapi baru satu dokter menurut saya saya gak berani buka satu WA grup hanya dengan satu admin bisa mati berdiri dia menjawabin pertanyaan saya masih tunggu penyintas masalah lutut masalah teorit masalah ginjal atau kalau enggak dokter umum aja dua tiga dokter mungkin nanti saya bikin grup kelas lanjutan yang dua arah oke minum jus pro kalau diencerkan air berapa gak ada rumusnya bukan obat mau encerkan tambah air sedikit gak ada pakai rumus yang penting anda lihat gak kejut lagi gak masalah jadi sama juga olah nafas itu bukan obat jadi sebenarnya gak ada sakit ini olah nafas ini gak semua itu modul terkait yang ini betulin syaraf yang ini betulin hormon padahal orang insulin betul juga hormon hormon stabil hormon gak stabil ya glukogenesis gulanya naik turun jadi gak cuma bimbofto aja bimbofto aja mana bisa sembuh gitu ya jadi tetap semua modul sebagai kesatuan tapi bimboft satu dua memang efektif menaikin saturasi dan pH saturasi pH nya udah di atas tujuh terus mulailah masuk yang ketenangan batin sama juga di kanker ada yang malah pH saya 8 terus wah udah olah nafasnya ganti yang ketenangan batinnya bimbofto aja stop jangan sampai 99 namanya alkalosis malah ketinggian kanker otaknya udah bagaimana makan sayur ijo yang antihusuan tinggi semua yang membuat pH nya tinggi lalu berhari-hari berbulan-bulan pH nya malah 8, 9, 8, 9 8 begitu olah nafas 9 kalau di atas 8 terus-terusan itu alkalosis sakit malah jadi semua itu ada idealnya pH itu pH darah yang ideal itu 7,4 di bawah 7 disebut asem di atas 8 disebut alkalosis di bawah 7 disebut asidosis pH darah karena pH darah 7,4 itu pH urin bisa 7 karena lebih asem sampahnya tapi kalau pH urinnya 8, 9 dan itu gak turun-turun termasuk beberapa orang yang sakit kinjel orang sakit kinjel itu ada yang yang rusak terganggu oleh kinjel itu metabolisme asam basah mayoritas orang sakit kinjel pH nya asam tapi ada anomali ada penyimpangan ada yang justru pH nya tinggi maka saya udah pernah post di grup ya yang kinjel hati-hati sebelum olah nafas cek pH darah dulu kalau pH darahnya 8, 9 jangan ikut remove langsung modul yang nafas pelan kalau istilahnya mas kugung nafas pelan istilah saya berarti yang MPSR ke atas yang metode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 karena itu gak naikin pH secara signifikan kombucha dibuat oleh teh manis anda fermentasi satu minggu satu bulan juga masih manis bulannya masih tinggi saya pernah ngetes jadi saya gak menyarankan kombucha butter kefir masih oke jadi pH 1C 6, 5, 7 udah bagus kan batasnya 6 6,5 semuanya maksimal 5 kalau mau aman dia di bawah 6 udah bagus oke pasar semuanya sudah habis waktunya dan juga pertanyaan sudah habis terima kasih teman-teman kita akan lanjutkan minggu depan minggu depan libur karena minggu depan itu Senin malam saya flight dari Surabaya ke Jakarta lalu Senin berikutnya lagi dengan Mas Gunggung untuk olah nafas ritme modul 1 karena Mas Gunggung yang kemarin itu adalah pendahuluan atau pembukaan setelah itu 29 Agustus kita akan olah nafas ritme serial ritme Mas Gunggung episode 1 ya habis itu sebulan sekali jadi akan menjadi modul tambahan untuk olah nafas di pola hidup sehat kita ketambahan guru olah nafas ya ya mudah-mudahan makin lama makin banyak yang ini untuk yang guru probiotik juga ini lagi atur jadwal dengan satu orang namanya Ibu Ira Siregar tapi dia menikah dengan orang Amerika dan dia menjadi dosen di Amerika mengenai probiotik ya ini makasih Pak Andi yang tinggal di Singapura waktu saya ke Singapura kemarin ketemu Pak Andi ya ternyata Pak Andi punya jaringan luas juga nah nanti kita akan ada tambahan pengajar memang spesialis ya tentang probiotik kalau kita dapat yang spesialis-spesialis begitu kan ya membuat pelajaran kita itu saya harapkan itu dalam koridor yang benar gak ada ekstrim balance dan benar yang penting ya kalau gak benar kan hasilnya gimana mau benar gitu ya oke terima kasih cek pH darah di lab ya di lab atau di rumah sakit bilang aja mau tes pH darah gak semua lab bisa ya sering nyebutnya istilahnya bukan pH darah tapi tes gas darah ya tapi itu maksudnya pH darah nah bisa sebulan sekali atau ya paling gak sebelum mulai program sebenarnya ya kalau mau gak ke lab ya minimal punya pH meter untuk urin ya itu mengindikasi gak ada orang yang pH urinnya 5 lalu pH darinya 9 kalau asem ya asem kalau pH yang tinggi ya tinggi cuma memang tidak sama tapi mengindikasi makanya kan kalau saya suruhnya yang murahkan beli pH meter 60 ribu 70 ribu dipakai setahun juga gak rusak sampai selesai program masih dipakai untuk ngetes nanti ekoenzim yang lain-lain ya pakai pH meter urin ya tapi kalau mau lebih valid ya cek pH darah oke terima kasih selamat malam sampai jumpa nanti di webinar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati